Sayap-sayap yang terkembang jilid lima. Aku tidak tahu. Marilah kita mendekat, berkata Kiai Windu. Apakah kau masih memikirkan timang emas yang dipalsukan itu bertanya Sambi Wulung? Kiai Windu justru tersenyum. Katanya, tidak. Aku tidak akan mempersoalkannya. Sambi Wulung dan Jati Wulung tidak beranjak dari tempatnya ketika Kiai Windu dan ketiga kawannya bergeser lebih dekat di belakang orang-orang yang duduk berderet mengarah ke sasaran. Ternyata bahwa setiap sasaran telah diperuntukkan bagi beberapa orang dalam kelompok mereka masing-masing, sehingga beberapa sasaran yang berjajar itu pun telah dipergunakan untuk beberapa kelompok pemanah. Untuk beberapa saat Wikrama masih belum turun. Ketika seorang yang bertubuh raksasa mendekatinya dan agaknya menawarkan kesempatan untuk ikut, anak muda itu menggeleng sambil berkata, nanti saja. Orang yang menawarkan kesempatan itu tidak memaksanya. Ia pun kemudian meninggalkan anak muda itu yang masih saja berdiri bertolak pinggang. Nampaknya ia berusaha untuk menilai kemampuan para peserta panahan itu, agar ia dapat meyakinkan dirinya bahwa ia akan menang. Kiai Windu yang beringsut mendekat, sengaja menampakkan dirinya pada anak muda itu. Sebagaimana diharapkan maka anak muda itu memang terkejut. Namun Kiai Windu masih saja berpura-pura tidak menghiraukannya. Anak muda itu memberi isyarat kepada tiga orang pengawalnya untuk mendekatinya. Mereka pun kemudian saling berbisik. Namun tidak jelas apa yang mereka katakan. Tetapi anak muda itu tidak segera beranjak. Ia nampaknya masih menunggu karena beberapa kali ia berpaling. Demikian pula ketiga orang pengawalnya. Ternyata beberapa saat kemudian, seorang yang bertubuh tinggi agak kurus telah memasuki lapangan itu pula. Orang itu langsung mendekati Wikrama sambil menunjuk beberapa kelompok orang yang sedang mengikuti panahan. Tetapi Wikrama menggeleng. Agaknya orang itu juga menganjurkan agar Wikrama ke lapangan panahan. Namun dalam pada itu, ternyata Wikrama telah memberitahukan kepada orang itu, bahwa di tempat itu ada seseorang yang pernah berhubungan dengan mereka sebelumnya. Tanpa berpaling Wikrama memberitahukan arah Kiwindu berdiri. Orang yang bertubuh tinggi itulah yang kemudian memandang ke arah Kiwindu berdiri seakan-akan belum melihat Wikrama dan kawan-kawannya. Orang yang bertubuh tinggi itu mengerutkan keningnya. Namun ketika kemudian Wikrama mengangguk, orang bertubuh tinggi itu telah melangkah mendekati Kiwindu. Kiwindu, orang itu kemudian telah menggamit Kiwindu. Kiwindu pura-pura terkejut melihat kedatangannya. Sambil tertawa ia bertanya, Hi, Kisanak. Kau datang juga sekarang? Ya Kiwindu, mengantar anggur Wikrama, jawab orang itu. Oh, anggur Wikrama ada di sini pula bertanya Kiwindu kemudian. Orang yang bertubuh tinggi itu menunjuk ke arah Wikrama berdiri bersama beberapa orang pengawalnya. Kiwindu mengangguk-angguk. Sambil tersenyum ia berkata kepada orang bertubuh tinggi itu, aku akan menunggu anggur Wikrama turun ke lapangan. Kiwindu akan turun pula bertanya orang bertubuh tinggi itu. Kiwindu menggeleng. Katanya, tidak hari ini. Orang bertubuh tinggi itu termangu-mangu sejenak. Namun tiba-tiba ia pun bertanya, apakah Kiwindu masih merasa mempunyai persoalan dengan anggur Wikrama? Oh, tidak. Jawab Kiwindu, bukankah pinjamannya telah dibayar? Timang emas itu bertanya yang bertubuh tinggi. Ya, timang emas itu, jawab Kiwindu. Orang bertubuh tinggi itu mengangguk-angguk. Namun kemudian ia pun bertanya, apakah timang itu Kiwindu jual atau masih Kiwindu simpan untuk dipergunakan sendiri? Aku masih menyimpannya. Aku senang dengan timang itu, sehingga setiap kali aku memakainya. Terutama dalam pertemuan-pertemuan dengan orang-orang besar. Besar menurut ukuranku, Kiwindu itu tertawa. Orang bertubuh tinggi itu mengerutkan keningnya. Tetapi ia pun kemudian mengangguk-angguk sambil berdesis, syukurlah jika Kiwindu menyukainya. Timang itu memang timang yang baik dan mahal. Memang pantas jika Kiwindu memakainya dalam pertemuan-pertemuan dengan orang-orang yang Kiwindu sebut orang-orang besar itu. Apakah Angger Wikrama juga menyukainya bertanya Kiwindu? Ya, jawab orang itu, Angger Wikrama menyukainya. Barang itu merupakan barang yang sangat berharga baginya. Seandainya persoalan itu tidak timbul dengan Kiwindu, maka ia tidak akan menyerahkan timangnya. Seandainya ia terlibat persoalan hutang dengan orang lain, ia tentu berusaha untuk membayarnya dengan barang-barang lain. Kiwindu mengangguk-angguk. Namun tiba-tiba saja ia berkata, Kisanak. Jika demikian, apakah Angger Wikrama berhasrat untuk menebusnya kembali? Bukankah ia datang kali ini dengan uang yang banyak? Bahkan belum dipergunakannya sama sekali. Jika Angger Wikrama ingin menebusnya seharga hutangnya pada waktu itu, aku akan menyerahkannya. Sayang, jika barang itu merupakan barang kesayangannya. Oh, orang itu menjadi gagap. Namun ia menjawab juga, tentu tidak Kiwindu. Sebagai seorang yang berpegang pada harga diri, maka apa yang telah dilakukannya tidak akan dicabut kembali atau disesali. Bukan dicabut kembali, jawab Kiwindu, justru akulah yang menawarkannya. Biarlah Angger sempat memakainya lagi. Tidak Kiwindu, jawab orang bertubuh tinggi itu, biarlah benda itu ada pada Kiwindu. Satu kenangan yang barangkali akan berarti bagi Kiwindu. Tetapi Kiwindu tertawa. Katanya, Kisanak. Ketahuilah. Bekalku kali ini tidak terlalu banyak. Jika pada satu saat aku kehabisan uang di sini, maka mungkin aku akan minta tolong kepada Angger Wikrama. Kita akan sama-sama mendapat keuntungan. Aku mendapat uang, dan Angger Wikrama mendapat benda yang disenanginya itu kembali. Orang bertubuh tinggi itu mengerutkan keningnya. Namun kemudian katanya, Angger Wikrama juga tidak membawa bekal lebih banyak dari musim judi yang lalu. Tetapi jika masih ada uang tersisa, maka aku kira hal itu dapat dibicarakan kemudian. Kiwindu tertawa. Katanya, baiklah. Nah, silahkanlah. Bukankah Angger Wikrama merupakan orang terbaik di lapangan panahan ini, terutama pada batas umurnya? Orang bertubuh tinggi itu tertawa. Katanya, ya. Tetapi agaknya ia masih belum ingin turun sekarang. Memang seumurnya masih saja dipengaruhi oleh keinginan anak-anak muda. Ia masih ingin melihat ke sana kemari, sebagaimana kebiasaannya. Baru kemudian ia akan memasuki arna pilihannya, berkata Kiwindu. Orang bertubuh tinggi itu mengangguk-angguk. Namun kemudian katanya, silahkan Kiwai. Aku akan kembali kepada anak muda itu. Kiwindu mengangguk sambil tersenyum, silahkan. Tetapi jangan lupa. Katakan kepadanya, bahwa jika aku memerlukan uang, maka aku akan menyerahkan kembali timang itu. Orang itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, baiklah. Aku akan mengatakannya. Kiwindu kemudian melihat orang bertubuh tinggi itu kembali kepada Wikrama. Sementara Wikrama yang berdiri di tempat yang agak jauh mengangguk kepada Kiwindu yang membalasnya sambil tersenyum. Dari kejauhan Kiwindu melihat, orang bertubuh tinggi itu agaknya telah memberitahukan pesannya, sehingga anak muda itu nampak mengerutkan dahinya. Tetapi agaknya ia berusaha untuk menahan diri, agar tidak menimbulkan kesan apapun tentang pesan Kiwindu itu. Untuk beberapa lama Kiwindu masih berdiri di tempatnya. Namun kemudian ia pun telah bergeser dan berlindung di bawah bayang-bayang di daunan karena matahari menjadi semakin tinggi. Ketiga orang kawan-kawannya memandanginya sambil tersenyum pula, sementara itu Sambi Wulung dan Jati Wulung yang sudah lebih dahulu berteduh bergeser pula mendekatinya. Dengan nada berat Sambi Wulung bertanya, apakah kau benar-benar akan mengembalikan timang itu? Aku belum tahu, jawab Kiwindu, kita melihat keadaan. Sebenarnya aku merasa jengkel atas kecurangan itu. Tetapi aku belum mengambil keputusan untuk membuat persoalan dengan anak muda itu. Sambi Wulung tertawa. Katanya, sudahlah. Bukankah kau akan menang lagi kali ini? Namanya berjudi, jawab Kiwindu, tidak seorang pun tahu apakah kita akan menang atau kalah. Kecuali jika kita melakukannya dengan tidak jujur. Sulit untuk bermain panahan dengan tidak jujur, atau bahkan bermain dadu pun tidak dapat dilakukan dengan tidak jujur, karena saat melontarkan dadu itu disaksikan banyak orang. Sedangkan dalam kalangan sabung ayam sebagian besar ditentukan oleh ayam yang sedang bersabung. Jika orang-orang yang bertaruh cukup berpengalaman, maka pada sabung ayam pun sulit dilakukan kecurangan dengan care apapun juga, karena orang-orang yang berpengalaman itu akan segera dapat melihatnya, berkata Jati Wulung sambil berbaring di atas rumputan. Hi, ternyata kau benar-benar seorang pemalas, desis Kiwindu, dimanapun kau selalu berbaring. Jati Wulung tersenyum. Katanya, bukankah di sini kita mendapat kesempatan untuk bermalas-malasan? Kiwindu masih akan menjawab. Namun tiba-tiba terdengar beberapa orang bersorak di arna panahan. Ternyata seseorang telah berhasil mengenai kepala sasaran. Satu hasil yang gemilang, karena dengan demikian ia mendapat penilaian tertinggi untuk satu rambahan itu. Ketika orang-orang yang berteduh itu berdiri untuk melihat siapakah yang mendapat nilai tertinggi itu, Jati Wulung masih saja tetap berbaring di tempatnya sambil berkata, siapapun yang mengenainya, kita tetap tidak mengenalnya. Tetapi Sambi Wulung tiba-tiba berkata, bukan main seorang perempuan. Hi, seorang perempuan, bertanya Jati Wulung sambil bangkit dengan tergesa-gesa, yang mana? Kiyawindu tertawa. Katanya, bukankah kau tahu bahwa tidak seorang perempuan pun yang telah turun ke arna hari ini? Anak setan, Jati Wulung mengumpas sambil menguap maju. Ia kemudian justru berdiri di paling depan sambil mengawasi seluruh arna. Beberapa orang masih saja tertawa. Kawan-kawan Kiyawindu pun tertawa pula. Beberapa saat mereka masih berdiri di tempatnya. Namun Sambi Wulung pun kemudian berkata kepada Jati Wulung, Marilah. Kita akan melihat-lihat ke tempat yang lain. Jati Wulung mengangguk sambil bergeser. Katanya, Marilah. Di sini rasa-rasanya mataku menjadi silau melihat panahan di tempat yang panasnya semakin menyengat. Mungkin sore nanti kita akan dapat melihat panahan dengan mapan. Kita dapat memilih tempat di sini sebelah barat yang agak tinggi itu. Tetapi ketika keduanya mulai bergerak, Kiyawindu pun berkata, Marilah. Kami pun akan ikut kalian. Kita lihat arna sambung ayam yang ramai itu. Sambi Wulung dan Jati Wulung saling berpandangan sejenak. Tetapi mereka tidak menolak untuk pergi bersama-sama Kiyawindu. Apalagi Kiyawindu adalah orang yang lebih banyak mengenal lingkungan itu dari mereka berdua. Ternyata bahwa di hari pertama itu, perjudian masih belum terlalu ramai. Seperti juga di tempat panahan. Yang bertaruh masih dapat membuat perhitungan-perhitungan dengan nalar yang jernih. Karena itu, maka suasana di tempat perjudian itu masih nampak tertib dan tidak terlalu kasar. Jika terjadi perselisihan-perselisihan, masih mungkin mereka selesaikan dengan kere yang lebih lunak daripada menghunus pedang. Di tempat sabung ayam pun nampaknya masih belum terlalu sesak. Tetapi teriakan-teriakan di antara mereka yang bertaruh untuk ayam aduan yang dipilihnya, terdengar bagaikan menggetarkan dinding-dinding di sekitarnya. Ketika keenam orang itu memasuki arna yang terdiri dari beberapa kalangan sabung ayam mereka memang tidak segera tertarik untuk menyaksikan, apalagi bertaruh. Yang dicari Sambi Wulung dan Jati Wulung adalah kesempatan untuk berkenalan dengan Puguh. Namun agaknya Puguh masih juga belum nampak di arna sabung ayam itu. Di mana anak itu, Desis Jati Wulung di telinga Sambi Wulung. Apakah anak itu sudah berada di permainan dadu sahut Sambi Wulung? Tetapi keduanya tidak dengan serta-merta meninggalkan tempat itu. Apalagi ketika ternyata kemudian dua orang kawan Kiai Windu telah mendekati salah satu kalangan untuk melihat ayam yang sedang bertempur dengan serunya. Tiba-tiba saja Jati Wulung berdesis, aku haus sekali. Aku juga, ternyata Kiai Windu pun menyaut. Apakah kita harus ke kedai itu bertanya Sambi Wulung? Tidak, jawab Kiai Windu, jika sabung ayam sudah mulai, di sebelah ini ada kedai minuman meskipun hanya sekedarnya. Tidak sebesar dari penjual di kedai induk itu. Kita minum, berkata Sambi Wulung. Mereka pun kemudian pergi ke kedai kecil di sebelah tempat sabung ayam itu. Serang kawan Kiai Windu tidak segera ikut mereka, tetapi ia justru menyusul kawannya di lingkaran sabung ayam. Nanti, kami akan menyusul, berkata orang itu. Kau akan mulai bertaruh bertanya Sambi Wulung. Tidak, jawab kawan Kiai Windu itu, aku hanya ingin melihat-lihat lebih dahulu. Demikianlah, Kiai Windu, Sambi Wulung dan Jati Wulung telah pergi ke kedai di sebelah tanpa ketiga orang yang lain. Namun mereka tertegun bahwa ternyata di kedai itu sudah duduk lebih dahulu seorang anak muda pula. Hanya satu-dua tahun lebih tua dari Puguh. Namun nampak sikapnya jauh lebih kasar dari Puguh sendiri. Ketika Kiai Windu sedang sibuk menikmati wudang seri panas dan mengunyah sepotong makanan, maka Jati Wulung sempat berkata, aku merasa agak heran. Ternyata Puguh tidak sekasar yang aku duga. Bahkan nampaknya anak-anak muda sebayanya bersikap jauh lebih buruk dari sikap Puguh itu sendiri. Wikrama yang sombong, dan anak ini yang sikapnya seperti serigala kelaparan. Jangan mencari perkara, berkata Sambi Wulung. Jati Wulung terdiam. Tetapi ia tidak senang sama sekali melihat sikap anak muda itu. Anak muda yang agak gemuk yang nampaknya dikawani oleh orang-orang yang berilmu pula. Namun terjadilah peristiwa yang menggemparkan. Sejenak kemudian, tanpa disangka-sangka, Puguh telah datang pula ke kedai itu. Tetapi belum lagi ia duduk, anak muda yang agak gemuk itu telah berkata kasar, nah, monyet itu datang pula kemari. Puguh juga agak terkejut, ia surut selangkah ketika anak muda yang agak gemuk itu meloncat dari tempat duduknya. Kenapa bertanya Puguh agak kebingungan? Jangan pura-pura tidak tahu higeram orang itu. Lalu katanya, kau larikan perempuan itu. Siapa? Nampaknya Puguh benar-benar tidak mengerti. Kau bawa perempuan itu tanpa kau lepaskan semalam suntuk, geram anak muda yang agak gemuk. Aku tidak tahu maksudmu, berkata Puguh pula. Jangan berpura-pura. Kau panggil penari itu dan kemudian ia hilang dari arena sampai pagi, anak muda yang kasar itu hampir berteriak. Puguh menarik nafas dalam-dalam. Katanya, aku memang memanggilnya. Tetapi tidak lebih dari sekedar berbicara sambil makan makanan yang dibeli kawanku dari kedai itu. Aku memang memberi uang cukup kepadanya. Untuk apa uang itu bertanya anak muda itu dengan kasar. Aku senang kepada perempuan itu, jawab Puguh. Karena itu aku minta ia tidak perlu menari lagi. Aku suruh ia pergi dari arena. Karena aku tidak ingin merugikannya, maka aku beri ia uang. Kau beri uang untuk sekedar pergi dari arena bertanya anak muda yang kasar itu. Ya, kenapa bertanya Puguh? Anak muda yang kasar itu tertawa berkelanjangan. Katanya, apakah kau sudah gila? Kau sudah sering berada di tempat ini membayar seorang tledek hanya untuk pergi dari bawah honcor dan dari sisi gemelan? Puguh menjadi tidak senang melihat sikapnya. Katanya, cari perempuan itu, dan bertanyalah kepadanya, apa yang aku lakukan. Aku baginya masih terlalu kanak-kanak. Anak muda yang kasar itu tertawa semakin keras. Namun tiba-tiba saja ia berkata, aku akan membalas sakit hatiku. Aku harus memukulimu sepuluh kali sekarang. Gila! Kau kira kau ini siapai? Wajah Puguh menjadi merah, sejak musim judi yang lalu, kau memang mencari persoalan saja untuk satu perkelahian. Jika kau memaksa terus seperti itu, aku terpaksa melayanimu. Nah, kita akan berkelahi jika kau berani, berkata anak muda itu, tanpa orang lain. Pengawal-pengawalku tidak akan ikut campur. Tetapi jika kau takut berkelahi sendiri, biarlah pengawalmu membantumu. Jangan menghina aku seperti itu, berkata Puguh. Jika kau memang menantangku, aku terima tantangan itu. Anak muda yang agak gemuk dan kasar itu tertawa. Kemudian dengan nada datar ia berkata, kita akan berkelahi sekarang. Kita tidak usah mencari tempat. Di sini kita berkelahi. Tentu akan lebih menarik dari sabung ayam itu. Tetapi jika tanganku terlanjur mematahkan tangan atau kakimu, itu bukan salahku. Puguh tidak menjawab. Tetapi ia pun kemudian memberi isyarat kepada beberapa orang pengawalnya untuk mundur. Dengan nada rendah ia berkata, jangan ganggu aku. Para pengawalnya memang melangkah surut. Sementara itu, anak muda yang agak gemuk dan kasar itu melangkah satu-satu mendekati Puguh. Ternyata seperti kebiasaan orang-orang yang sudah berada di Song Lawa, orang-orang di sekitarnya sama sekali tidak menghiraukan apa yang terjadi sepanjang tidak menyangkut diri mereka sendiri. Beberapa orang yang ada di sekitar tempat itu, bahkan dua orang yang ada di dalam kedai kecil itu seakan-akan tidak berpaling sama sekali. Hanya Sambi Wulung, Jati Wulung sajalah yang perhatiannya benar-benar tertuju kepada mereka. Sementara Kiai Windu justru memperhatikan keduanya sambil tersenyum. Katanya, nampaknya kau berdua yang menjadi lebih tegang daripada mereka yang akan berkelahi. Sambi Wulung menarik nafas dalam-dalam. Katanya, persoalan anak-anak muda memang menarik. Apapun yang terjadi atas mereka. Kiai Windu mengangguk-angguk. Tetapi ia tidak berbicara lagi. Dihadapinya minuman hangatnya, sementara matahari menjadi semakin tinggi. Ketika ia meneguk mangkuk minumannya, maka keringatnya menjadi semakin banyak mengalir. Sambi Wulung dan Jati Wulung pun tetap duduk di tempatnya. Sementara itu kedua anak muda itu pun telah mulai bergerak sambil mempersiapkan diri. Sejenak kemudian, maka anak muda yang bertubuh agak gemuk itu dengan kasar telah menyerang. Tangannya yang terkembang telah terayun deras mengarah ke dada Puguh. Namun, Puguh memang sudah siap menghadapinya. Dengan sigapnya ia mengelak. Tetapi ia bukan saja merendah sambil bergeser mundur, tetapi tiba-tiba saja ia telah melenting sambil memutar tubuhnya. Kakinya lah yang terayun mendatar mengarah ke lambung. Anak muda yang gemuk itu terkejut. Ternyata Puguh mampu bergerak sangat cepat, sehingga karena itu, maka anak muda yang gemuk itu terpaksa meloncat mundur. Puguh lah yang kemudian tidak mau membiarkan lawannya. Dengan cepat pula ia memburunya. Tubuhnya yang bagaikan tidak berbobot itu seakan-akan terbang lurus mendatar. Anak muda yang agak gemuk itu melihat serangan yang datang demikian cepatnya. Tidak ada kesempatan untuk melenting menghindar. Karena itu, maka ketika tumit Puguh menyambarnya, ia pun dengan serta merta telah menjatuhkan dirinya sehingga serangan itu tidak menyentuhnya. Demikian tubuh Puguh terbang melintas di atasnya, ia pun segera meloncat bangkit. Dengan cepat anak yang agak gemuk itulah yang kemudian memburunya. Dengan keras pula ia telah menyerang, demikian kaki Puguh menjejak tanah. Tetapi Puguh masih sempat melihat serangan yang datang itu. Namun waktunya tidak memungkinkannya untuk menghindar. Karena itu, maka ia pun telah menyilangkan tangannya di dadanya. Yang terjadi adalah satu benturan kekuatan yang keras. Tangan anak muda yang gemuk yang terjulur lurus ke arah dada itu telah membentur pertahanan Puguh. Ternyata benturan itu terjadi demikian kerasnya, sehingga kedua kaki Puguh yang baru saja sempat tegak itu berguncang. Selangkah ia terdorong surut. Namun ia berhasil memperbaiki keadaannya sehingga ia tetap berdiri tegak dengan tangan bersilang di dada. Sementara itu lawannya yang agak gemuk dan kasar itu telah terdorong jauh lebih panjang surut. Bahkan hampir saja ia tidak mampu mempertahankan keseimbangannya. Dengan susah payah ia berhasil berdiri tegak sambil mengumpat kotor. Puguh tidak menjawab sama sekali. Tetapi ia sudah bersiap menghadapi segala kemungkinan. Kedua kelompok pegawai berdiri di tempat masing-masing. Orang-orang yang mengawal anak muda yang gemuk itu nampaknya juga lebih kasar dari para pengawal Puguh. Meskipun dilihat pada sorot matanya, pengawal Puguh itu pun merupakan orang-orang yang keras dan kasar. Namun dari wujud lahiriahnya, mereka masih lebih baik dari pengawal-pengawal anak muda yang agak gemuk itu. Ternyata kedua anak muda itu masih juga berkelahi dengan sengitnya. Keduanya memiliki dasar-dasar kemampuan olahkanur agan yang baik dan lengkap. Namun agaknya kekuatan dasar kewadagan Puguh yang tubuhnya lebih kecil dari lawannya itu justru lebih besar. Itulah sebabnya, maka kadang-kadang anak muda yang agak gemuk itu tergetar dalam benturan-benturan yang terjadi. Sambi Wulung dan Jati Wulung memperhatikan perkelahian itu dengan saksama. Keduanya sempat menilai kemampuan Puguh yang cukup mendebarkan itu. Bahkan keduanya sempat bertanya kepada diri mereka sendiri, bagaimanakah imbangan kekuatan dan kemampuan anak itu dibanding dengan Risang? Baik Sambi Wulung maupun Jati Wulung menjadi ragu-ragu. Apakah ilmu Risang lebih baik dari Puguh? Ketika keduanya mengerutkan kening dengan sedikit tegang, Kiai Windu menggamitnya. Katanya, minummu menjadi dingin. Oh, Sambi Wulung dan Jati Wulung menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada rendah Sambi Wulung menjawab, aku memang menunggu sampai agak dingin. Udara sudah terlalu panas. Kiai Windu tersenyum. Sementara itu Sambi Wulung dan Jati Wulung telah meneguk minumannya yang tidak lagi terlalu panas. Namun mereka tidak dapat memalingkan perhatian mereka dari kedua orang anak muda yang berkelahi itu. Bahkan seorang yang sedang minum di tempat itu pun telah memperhatikan pula meskipun yang lain lebih senang menikmati minuman dan makanan. Memang menarik, Desis Kiai Windu, mereka masih kanak-kanak. Tetapi mereka sudah mampu menunjukkan tata perkelahian yang napan. Bukan asal saja berkelahi. Wikrama tidak dapat melakukan seperti itu. Anak muda yang berbaju hitam di sabung ayam itu pun tidak. Siapakah anak muda yang agak gemuk itu sebenarnya bertanya Sambi Wulung. Sebenarnya bertanya Kiai Windu, aku tidak tahu. Aku hanya melihat anak itu di sini. Kenapa kau nampaknya menaruh perhatian lebih besar pada anak itu? Atau barangkali kau menduganya sesuatu atas anak itu? Sambi Wulung menggeleng. Namun yang menjawab adalah Jati Wulung. Anak itu menjengkelkan sekali. Aku tiba-tiba saja jadi benci kepadanya tanpa sebab. Kiai Windu tertawa. Katanya, karena itu di sini jangan memperhatikan orang lain. Jati Wulung tidak menjawab. Namun tiba-tiba katanya, kita salah duga terhadap anak yang bernama Puguh itu. Ia memang memanggil penari itu. Ia mengakui menyenangi penari itu. Tetapi ia hanya menyuruhnya pergi dari arena. Kau percaya kepada kata-katanya bertanya Kiai Windu. Jati Wulung ragu-ragu. Namun Kiai Windu lah yang berkata lebih lanjut, aku percaya. Jati Wulung mengangguk-angguk. Demikian pula Sambi Wulung. Dalam pada itu, perkelahian pun menjadi semakin keras. Anak muda yang agak gemuk itu memang menjadi kasar. Bahkan tiba-tiba saja tangannya menggenggam debu dan dilontarkan ke wajah Puguh. Untunglah bahwa Puguh melihatnya sehingga ia sempat meloncat mundur beberapa langkah sambil memalingkan wajahnya. Namun ketika anak muda yang kasar itu memburunya, Puguh telah siap untuk melawannya. Semakin lama maka menjadi semakin jelas, bahwa Puguh akan dapat memenangkan perkelahian itu. Setiap kali serangannya berhasil mengenai tubuh lawannya, sehingga setiap kali anak muda yang kasar itu berdesis menahan sakit. Bahkan ketika Puguh dengan keras menyerangnya dengan kaki terjulur dan mengenai dada anak yang agak gemuk itu, maka anak muda itu pun telah terpelanting jatuh. Namun anak itu sempat bangkit sambil mengumpat dengan kasar. Gila! Anak setan! Aku bunuh kau, geramnya! Puguh tidak menjawab. Tetapi ia pun sudah siap menghadapi segala kemungkinan. Sejenak kemudian, maka perkelahian itu pun telah berlangsung lagi. Kiai Windu yang memungut sepotong makanan berkata kepada Sambi Wulung dan Jati Wulung, Hi, kalian mau makan apa? Sambi Wulung sempat tersenyum. Tetapi Jati Wulung sama sekali tidak berpaling. Ia benar-benar memperhatikan bagaimana Puguh kemudian benar-benar menguasai lawannya. Risang harus tahu, bahwa Puguh pun memiliki kemampuan yang sangat besar, berkata Jati Wulung maupun Sambi Wulung di dalam hatinya. Sebenarnya lah baik Jati Wulung maupun Sambi Wulung sebenarnya merasa cemas melihat kemampuan Puguh yang sangat besar. Kekuatannya dan agaknya juga kekerasan hatinya. Meskipun Puguh tidak nampak sekasar lawannya, tetapi ternyata bahwa ia juga mampu berkelahi dengan keras. Dalam pada itu, anak yang kasar itu kemudian ternyata semakin tidak mampu mengimbangi kekuatan Puguh yang besar serta keterampilannya oleh Kanuragan. Karena itu, beberapa kali anak muda itu telah dikenai serangan Puguh. Bahkan beberapa kali anak muda itu terhuyung-huyung jatuh. Meskipun ia mampu bangkit lagi, namun beberapa saat kemudian serangan Puguh telah menjatuhkannya lagi. Ketika beberapa orang pengawalnya bergeser, maka para pengawal Puguh pun telah bergerak pula. Tetapi Puguh telah berkata lantang, kita sepakat untuk berkelahi tanpa orang lain. Anak muda yang agak gemuk itu nafasnya menjadi terengah-engah. Ketika ia jatuh lagi, maka ia pun telah bangkit dengan susah payah. Namun ternyata ia pun masih menyadari keadaannya. Anak muda itu merasa bahwa Puguh memang memiliki kemampuan yang lebih tinggi. Karena itu, ia justru tidak menarik senjatanya. Jika Puguh kemudian juga bersenjata, maka kemungkinan yang lebih buruk akan dapat terjadi atas dirinya. Karena itu, maka ketika Puguh melangkah maju, anak muda itu justru melangkah surut. Dengan nada berat terputus-putus karena menahan sakit di tubuhnya anak muda itu berkata, Aku akui kelebihanmu kali ini Puguh. Tetapi di musim perjudian yang akan datang, aku akan membunuhmu. Besok atau lusa, sebelum musim perjudian ini selesai, aku sudah membunuhmu lebih dahulu, geram Puguh. Persetan, wajah anak muda itu menjadi tegang. Namun Puguh tidak menjawab lagi. Dipandanginya saja anak muda yang kasar itu pergi. Beberapa orang pengawalnya menggeretakan giginya. Tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Kau biarkan anak gila itu pergi, desis seorang pengawal Puguh. Lalu, apa yang baik aku lakukan? Memilin lehernya dan membunuhnya bertanya Puguh. Pengawalnya tidak menjawab. Tetapi mereka masih saja memandang anak muda yang agak gemuk serta beberapa orang pengawalnya pergi. Sejenak kemudian barulah Puguh mengibaskan debu pada pakaiannya. Ketika lawannya menaburkan debu, maka pakaiannya memang menjadi kotor. Untunglah bahwa debu itu tidak mengenai matanya. Sambi wulung dan jati wulung yang semula memperhatikan perkelahian itu pun segera telah berkisar. Mereka menghadapi minuman mereka dan mengambil sepotong makanan pula. Namun mereka berharap bahwa Puguh akan duduk pula di kedai itu. Meskipun mereka tidak akan sempat bertanya apapun, karena anak muda itu tentu masih terpengaruh oleh keadaan yang baru saja terjadi. Namun jika anak muda itu berbicara bersama dengan para pengawalnya, mungkin dari pembicaraan itu mereka akan dapat menangkap sesuatu. Sebenarnya lah Puguh yang baru saja berkelahi itu agaknya memang menjadi haus. Bersama para pengawalnya, ia pun kemudian telah duduk pula di sebuah amben panjang di kedai kecil itu. Sedangkan dua orang lainnya yang sudah lebih lama berada di kedai itu telah bangkit dan meninggalkan tempatnya. Setelah Puguh memesan minuman, maka sebenarnya lah ia masih dipengaruhi oleh gejolak perasaannya. Dengan nada geram ia berkata, anak itu masih saja selalu mengganggu. Apakah sebenarnya yang dimaui? Seorang pengawalnya menyahut, aku sudah berusaha untuk mendapat keterangan tentang anak muda itu. Tetapi tidak seorang pun yang dapat mengatakannya selain apa yang dapat pula kita lihat di sini. Puguh menarik nafas dalam-dalam. Namun pengawalnya yang lain berkata pula, persoalannya tidak hanya terbatas kepada kita. Ia telah berkelahi pula dengan beberapa orang yang lain. Untunglah belum ada seorang yang membantainya di sini. Pengawalnya cukup kuat, sahut Puguh, tetapi jika ia masih saja membuat persoalan akulah yang mungkin akan membunuhnya. Mudah-mudahan ia menjadi jerah. Para pengawal Puguh itu mengangguk-angguk. Ketika mereka memandang ke arah orang-orang yang baru saja meninggalkan mereka itu, ternyata orang-orang itu berhenti dan berbicara dengan sungguh-sungguh. Tetapi jarak mereka sudah terlalu jauh untuk mendengar pembicaraan mereka. Baru sejenak kemudian anak muda yang agak gemuk itu hilang di balik dinding di sudut tikungan di sebelah dinding arna sabung ayam. Puguh kemudian mulai memperhatikan minumannya. Namun ia masih juga bergermang, pakaian ku menjadi kotor. Ia berkelahi dengan licik. Namun dalam pada itu pengawalnya berkata, tetapi kau telah menunjukkan kemampuan yang tinggi. Latihan-latihan yang kau lakukan ternyata tidak sia-sia. Dalam keadaan yang gawat, kau sendiri sudah dapat mengatasi persoalan. Bukan hanya aku yang mampu berkelahi. Anak yang gemuk itu juga mampu berkelahi, jawab Puguh. Tetapi sebagaimana kau lihat? Ia telah kau kalahkan. Sementara itu beberapa anak muda yang lain terlalu tergantung kepada para pengawalnya. Kau tidak. Kau sendiri mampu menjaga dirimu tanpa seorang pengawal pun. Namun karena nampaknya kau memang masih terlalu muda, maka sebaiknya kami menyertaimu. Puguh termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun mulai meneguk minumannya. Jika kita kembali kepada pokan, kau harus berlatih lebih baik lagi. Siapa tahu, anak yang gemuk itu benar-benar mendendamu. Pada satu hari yang mungkin memang akan terjadi di musim perjudian yang akan datang, orang itu benar-benar berusaha membunuhmu, berkata salah seorang pengawal. Apakah di musim perjudian yang akan datang, kita akan berada di sini pula bertanya Puguh. Itu terserah kepadamu, jawab salah seorang pengawalnya. Tetapi sekedar untuk mendapatkan pengalaman, maka di sini kita dapat melihat seribu wajah dengan seribu wajah serta tingkah laku. Memang menarik, berkata Puguh, tetapi rasa-rasanya menjadi jemu juga akhirnya. Para pengawalnya termangu-mangu. Namun kemudian Puguh pun kemudian berkata, baru besok aku akan memasuki tempat permainan dadu. Apakah kita tidak melihat panahan sekarang bertanya seorang pengawalnya? Apakah wikrama yang sombong itu akan turun bertanya Puguh? Tetapi pengawalnya menggeleng. Katanya, aku belum tahu. Ia seorang pemanah yang baik, berkata pengawalnya yang lain, tetapi ia tidak mampu menjaga dirinya sendiri. Segalanya tergantung kepada para pengawalnya. Setelah meneguk beberapa teguk, Puguh pun berkata, baiklah, kita melihat panahan. Kawahkan turun bertanya seorang pengawalnya. Puguh mengerutkan keningnya. Kemudian jawabnya, aku belum tahu. Tetapi hari ini aku belum berminat untuk ikut dalam permainan yang manapun. Para pengawalnya tidak menjawab lagi. Sementara Puguh kemudian membayar minuman dan makanan yang telah mereka minum dan mereka makan. Sejenak kemudian, maka Puguh dan para pengawalnya itu pun segera meninggalkan kedai kecil itu. Namun mereka melangkah dengan malas, karena hari itu mereka memang masih belum berniat untuk ikut perjudian jenis yang manapun. Sambi Wulung dan Jati Wulung tiba-tiba saja menarik nafas dalam-dalam, sehingga Kiyawindu mengerutkan keningnya sambil bertanya, kenapa kalian seakan-akan merasa terlepas dari ketegangan? Keduanya memang terkejut mendengar pertanyaan itu. Namun kemudian Sambi Wulung menjawab, aku memang terpengaruh oleh perkelahian yang baru saja terjadi antara anak-anak muda di tempat seperti ini. Kiyawindu tertawa. Katanya, minumlah minuman kalian. Keduanya mengangguk-angguk. Sejenak kemudian maka mereka pun telah menghabiskan minuman mereka dan beberapa potong makanan. Sambi Wulunglah yang kemudian membayarnya sambil berdesis, akulah sekarang yang membayar. Kiyawindu tersenyum. Namun ia tidak menjawab. Demikianlah mereka pun kemudian meninggalkan kedai itu. Sebelum mereka melihat ke tempat yang lain, maka mereka telah singgah ke tempat sabung ayam. Ternyata tempat itu sudah menjadi semakin ramai. Mereka yang bertaruh pun sudah menjadi semakin banyak. Bahkan taruhannya pun sudah meningkat semakin tinggi. Sambi Wulung dan Jati Wulung memang menjadi berdebar-debar melihat uang dalam jumlah yang besar telah berpindah dari satu tangan ke tangan yang lain. Meskipun untuk memasuki tempat itu mereka juga sudah dibekali dengan uang cukup, namun mereka merasa terlalu kecil sebagai penjudi, dibanding dengan orang-orang yang telah lebih dahulu pernah datang di tempat itu di musim-musim perjudian sebelumnya. Kiai Windu pun kemudian memanggil ketiga orang kawannya yang telah menjadi sangat asik melihat sabung ayam itu. Bahkan di luar sadar, mereka pun kadang-kadang telah ikut berteriak-teriak. Hi, desis Kiai Windu, apakah kau masih akan berada di sini? Ketiganya termangu-mangu. Namun kemudian, kita akan kemana? Kiai Windu memandang Sambi Wulung dan Jati Wulung bergantian. Lalu ia pun bertanya, kau belum akan mulai? Keduanya menggeleng. Namun tiba-tiba saja Jati Wulung berkata, aku sudah letih berkeliling. Lalu kau mau apa? bertanya Kiai Windu. Aku akan beristirahat saja sambil melihat panahan, jawab Jati Wulung. Kiai Windu mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Kita pergi ke tempat panahan. Tetapi salah seorang dari kawannya berkata, aku di sini saja. Kau sudah akan mulai bertanya Kiai Windu. Belum. Tetapi aku ingin melihat suasananya sampai nanti sore, jawab orang itu. Ternyata kedua orang kawannya yang lain juga lebih senang berada di tempat sabung ayam itu. Sehingga karena itu mereka tidak ikut dengan Kiai Windu. Dalam pada itu Jati Wulung pun sempat berbisik di telinga Sambi Wulung. Kita harus mengumpulkan modal lebih besar lagi menilai taruhan orang-orang yang ikut dalam taruhan sabung ayam itu. Sambi Wulung mengangguk-angguk. Tetapi ia tidak menjawab. Waktu mereka kemudian telah mereka habiskan sebagian besar untuk melihat panahan dan pasaran. Namun kedua orang itu sudah mengambil keputusan bahwa mereka akan menambah modal mereka dalam panahan itu. Aku kira kita akan dapat mengimbangi kemampuan mereka, berkata Sambi Wulung. Tetapi anak-anak muda yang dianggap sebagai pemanah-pemanah yang baik itu belum turun hari ini, berkata Jati Wulung. Keduanya kemudian mengangguk-angguk. Demikianlah, hari itu keduanya baru sekedar melihat-lihat arna perjudian itu bersama Kiai Windu. Mereka juga singgah sejenak di barak tempat orang-orang bermain dadu. Sebuah perselisihan kecil telah terjadi antara dua orang yang ikut bertaruh dengan para petugas, sehingga hampir saja kedua orang itu dilemparkan keluar. Namun persoalan mereka ternyata dapat diatasi, sehingga kedua orang itu masih tetap diperkenankan untuk ikut dalam permainan dadu itu. Di hari berikutnya Sambi Wulung dan Jati Wulung memang sudah berniat untuk turun ke lapangan panahan. Tetapi mereka tidak akan melakukannya dengan serta-merta. Mereka akan melihat-lihat lebih dahulu. Baru kemudian mereka akan turun sebagaimana dikatakan oleh Jati Wulung, bahwa mereka berniat untuk menambah modal mereka, meskipun kemungkinan yang sebaliknya memang dapat terjadi. Ketika malam turun, maka arna sabung ayam dan tempat panahan pun menjadi sepi. Tetapi tempat permainan dadu justru menjadi semakin ramai. Tetapi Sambi Wulung dan Jati Wulung tidak begitu berminat untuk mulai dengan permainan itu. Karena itu, maka mereka hanya menengok sejenak. Kemudian mereka habiskan waktu mereka untuk berada di dalam bilik. Berganti-ganti mereka menyempatkan diri untuk tidur dalam waktu yang agak panjang. Berbeda dengan Sambi Wulung dan Jati Wulung, Kiai Windu dan ketiga orang kawannya berada cukup lama di arna permainan dadu. Tetapi ternyata mereka berempat pun masih belum mulai bertaruh. Ketika lewat tengah malam mereka kembali ke dalam bilik, mereka melihat Jati Wulunglah yang sedang tidur dengan nyenyaknya sementara Sambi Wulung duduk bersilah sambil menyilangkan tangannya di dada. Ketika Kiai Windu tersenyum, Sambi Wulung berkata, Apakah kau masih akan bertanya, kenapa aku belum tidur? Tidak, berkata Kiai Windu sambil tertawa. Sambi Wulung pun tersenyum pula. Tetapi ialah yang justru bertanya, nampaknya kau menang di permainan dadu itu. Sekeping pun aku belum ikut bertaruh, jawab Kiai Windu. Apakah kebiasaanmu memang begitu bertanya Sambi Wulung? Ya, aku baru mulai pada hari ketiga atau justru keempat, ketika orang-orang lain mulai kehilangan akal. Tetapi untuk tidak menarik perhatian, di hari kedua kadang-kadang aku juga ikut meskipun hanya sekedarnya, jawab Kiai Windu. Dalam tempat seperti ini, ternyata kau masih mampu juga mengendalikan diri, berkata Sambi Wulung. Kalian pun harus dapat berbuat seperti itu, desis Kiai Windu, jika kita dicengkam oleh perasaan saja, maka akhirnya kita akan menjadi orang yang pertama sekali mempergunakan bilik di sudut itu. Sambi Wulung mengangguk-angguk. Sementara itu ternyata jati Wulung telah terbangun pula. Masih sambil memejamkan matanya ia berkata, tidur. Ayo tidur sajalah. Sambi Wulung tersenyum. Katanya, tidurlah. Bukankah giliranmu sekarang tidur? Jati Wulung tidak menjawab lagi. Sejenak kemudian, maka orang-orang yang lain pun telah berbaring pula. Ternyata seorang di antara mereka duduk di sebelah Sambi Wulung sambil berdesis, kita memang harus berhati-hati di tempat seperti ini. Apalagi di hari-hari ketiga, keempat dan seterusnya. Beberapa orang telah mulai kehilangan akal. Namun banyak juga yang sempat mengendalikan dirinya. Bagaimana dengan anak-anak muda itu bertanya Sambi Wulung? Mereka hampir selalu kalah. Tetapi nampaknya kekalahan itu bukan soal bagi mereka, sehingga mereka seakan-akan tidak pernah nampak gelisah. Ketika datang musim perjudian berikutnya, mereka datang lagi dengan membawa uang cukup banyak pula, jawab kawan Kiai Windu itu. Sambi Wulung mengangguk-angguk. Ketika seorang kawan Kiai Windu yang lain, yang telah berbaring mendekam, maka Sambi Wulung pun tahu, bahwa orang itu agaknya ingin dapat tidur nyenyak tanpa terganggu oleh pembicaraannya. Karena itu, maka sejenak kemudian kamar itu pun menjadi hening. Ketika matahari terbit, maka segala sesuatunya mulai sibuk lagi di song lawa itu. Memang masih ada beberapa orang yang karena mereka bermain dadu hampir semalam suntuk masih tidur pulas. Tetapi persiapan-persiapan di lapangan panahan telah dilakukan. Sasaran untuk kelompok-kelompok pemanah telah dipasang berderet. Demikian pula lingkaran-lingkaran untuk pasaran. Sementara di arna sabung ayam pun semua persiapan telah dilakukan. Dalam pada itu, Sambi Wulung dan Jati Wulung pun sudah bersiap. Kiai Windu yang ingin menyaksikan keduanya turun di arna berkata sambil tersenyum, Aku ingin melihat, apakah kalian akan dapat menambah modal kalian untuk turun ke permainan dadu atau justru malah sebaliknya. Jika kalian kalah dalam panahan, aku minta kalian tidak dengan cepat berputus asa. Sambi Wulung dan Jati Wulung tertawa. Dengan nada tinggi Jati Wulung berkata, Kiai, bukan baru kali ini aku turun ke arna perjudian. Sudah aku katakan, bahwa aku telah mendatangi beberapa tempat perjudian yang lebih besar dari tempat ini. Tetapi tidak segelas song lawa ini. Kiai Windu mengangguk-angguk. Sementara itu seorang kawannya berkata, Marilah, kita makan dahulu. Setelah mereka makan di kedai, maka mereka pun telah pergi ke lapangan panahan. Ternyata bahwa panahan telah mulai beberapa rambahan. Beberapa orang telah berkeringat, sementara pertarungan di setiap kalangan nampaknya ramai dan seimbang. Sebenarnya lah mereka yang turun ke lapangan panahan. Dan tentu orang-orang yang merasa dirinya memiliki kemampuan yang tinggi. Sambi Wulung dan Jati Wulung tidak segera turun ke arna. Untuk beberapa saat mereka masih melihat-lihat, arna yang manakah yang paling baik untuk dimasuki. Sambi Wulung dan Jati Wulung termangu-mangu sejenak, ketika mereka melihat beberapa anak muda ada di lapangan panahan. Tetapi ternyata mereka tidak berada pada kelompok yang sama. Wikrama berada di kelompok 2, sementara Puguh berada di kelompok 5. Sedangkan anak muda yang agak gemuk dan kasar itu agaknya masih melihat-lihat seperti beberapa orang lain di sekitar lapangan panahan itu. Nah, kapan kau akan mulai bertanya Kiyayu Windu? Sambi Wulung dan Jati Wulung berpaling. Tetapi mereka tidak menjawab. Keduanya hanya tersenyum saja, sementara Kiyayu Windu menjadi termangu-mangu. Beberapa saat Sambi Wulung sempat menilai sekelompok pemanah pada kelompok 3. Agaknya Sambi Wulung yakin, jika ia memasuki kelompok itu, maka ia tidak akan kalah. Karena itu, maka Sambi Wulung pun telah mendekati kelompok ketiga sementara Jati Wulung berdiri termangu-mangu sambil menilai orang-orang di kelompok ke-6. Kepada seorang petugas Sambi Wulung menyatakan diri untuk memasuki kelompok 3. Kau tidak membawa busur dan anak panah sendiri bertanya petugas itu? Tidak. Bukankah di sini ada persediaan bertanya Sambi Wulung? Memang ada. Tetapi jarang bagi para pemanah yang baik memakai busur dan anak panah dari persediaan di sini. Mereka biasanya memakai busur dan anak panah mereka masing-masing, karena mereka telah mengenal benar sifat dan watak busur dan anak panah mereka, berkata petugas itu. Sambi Wulung tersenyum. Katanya, aku tidak mempunyai busur dan anak panah. Hi, petugas yang juga bertubuh raksasa itu heran, jika kau tidak mempunyai busur dan anak panah, bagaimana kau dapat berlatih memanah? Sambi Wulung mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia pun menjawab, maksudku, busur dan anak panah yang pantas untuk dibawa keluar dan turun di arena seperti ini. Petugas itu mengangguk-angguk. Namun ia pun kemudian mempersilahkan Sambi Wulung yang menyebut dirinya Wanembaya itu untuk memilih beberapa busur yang memang disediakan. Beberapa saat Sambi Wulung itu memilih. Ketika ia kemudian mendapatkan busur dan anak panah yang dianggapnya sesuai berat dan panjangnya, maka ia pun telah mempergunakannya. Ketika ia sudah duduk di deretan para pemanah di kelompok ketiga, maka ternyata Jati Wulung masih berdiri tegak. Ternyata di kelompok ke-6 itu terdapat seorang yang memiliki kemampuan yang sangat tinggi. Seorang yang berkumis lebat, bertubuh tinggi tegap. Hampir di setiap rambahan anak panahnya ada yang hinggap di sasaran. Ketika rambahan-rambahan berikutnya berlangsung, orang itu menjadi semakin menarik perhatian. Ketika tiba-tiba saja anak panahnya hinggap di kepala sasaran, maka beberapa orang penonton pun telah bertepuk tangan sambil bersorak. Bahkan beberapa orang pengikut di kelompok itu ikut bertepuk tangan pula. Jati Wulung mengangguk-angguk. Dengan kenyataan itu maka ia pun berkata kepada diri sendiri, agaknya orang inilah yang membuat kelompok ini tidak diikuti oleh terlalu banyak orang. Sementara itu, hampir tanpa sadar, orang yang berdiri di sebelahnya berkata, orang itu memang gila. Hampir di setiap musim ia berada di Song Lawa. Di sini ia biasanya menang, meskipun di permainan dadu ia selalu kalah. Jati Wulung mengangguk-angguk. Ia pun kemudian bertanya, apakah tidak ada orang lain yang pernah mengimbangi kemampuannya? Jarang sekali. Setinggi-tingginya seseorang akan dapat menyamainya. Tetapi tidak melampauinya, berkata orang itu. Jati Wulung tidak menyaut. Tetapi ia memperhatikan beberapa orang pemanah yang lain yang memang nampaknya menjadi gelisah, meskipun sekali-sekali mereka ikut bertepuk pula. Namun dalam pada itu, sebelum Jati Wulung memasuki Arna, seorang yang masih terhitung muda, berwajah tampan dan berpakaian rapi telah memasuki Arna. Seorang pengawalnya membawa busur dan anak panah yang bagus sekali. Agak lebih bagus dengan busur dan anak panah para peserta yang lain. Dengan demikian maka Jati Wulung telah menahan diri barang sejenak. Ia ingin melihat orang baru itu. Apakah ia akan dapat mengimbangi atau bahkan melampaui pemanah yang berkumis tebal itu? Pemanah yang berpakaian rapi itu pun kemudian telah mulai pula melontarkan anak panahnya. Pada rambahan-rambahan pertama ia masih belum menunjukkan kelebihannya. Tetapi pada rambahan-rambahan berikutnya, ternyata orang berpakaian rapi itu mampu menyaingi orang berkumis lebat itu. Dengan demikian maka di kelompok enam itu, panahan menjadi sangat menarik. Beberapa kali terdengar sorak dan tepuk tangan di antara para penonton bagi kedua orang itu. Mereka memang memiliki kemampuan iblis, desis orang di sebelah Jati Wulung itu. Memang luar biasa, sahut Jati Wulung. Namun Jati Wulung pun berpaling ketika seseorang menggamitnya. Ternyata seorang di antara kawan-kawan Kiai Windu. Wanembaya sudah mulai. Apakah kau jadi akan turun atau tidak bertanya orang itu? Kenapa tergesa-gesa bertanya Jati Wulung yang dikenal dengan nama Wanempati itu? Kawan Kiai Windu itu pun ikut pula melihat Arna. Ternyata ia pun berdesis, jangan turun di kelompok ini. Kedua orang itu telah menaruh metu di ujung anak panah mereka masing-masing. Jati Wulung mengangguk-angguk. Dengan nada datar ia bertanya, apakah keduanya belum pernah dikalahkan? Hanya orang yang coba-coba saja yang berani memasuki Arna ini atau orang baru seperti kau, jawab kawan Kiai Windu itu. Jati Wulung mengangguk-angguk. Dengan saksama ia memperhatikan kedua orang itu. Ternyata sambutan atas keduanya dari para penonton menjadi demikian meriah. Bahkan beberapa orang telah berteriak-teriak sambil bertepuk tangan. Namun tiba-tiba suasana menjadi hening. Seorang yang berkepala botak dan menyangkutkan kepalanya di lehernya telah memasuki Arna sambil tertawa. Suaranya meninggi di sela-sela kata-katanya, luar biasa. Kalian memang pembidik-pembidik yang pantas disegani. Kalian akan dapat menghisap semua uang yang dipertaruhkan di kelompok ini. Orang itu berhenti sejenak, lalu, tetapi itu tidak pantas. Harus ada orang lain yang dapat mengimbangi kemampuan kalian. Mungkin kalian belum mengenal aku. Aku memang orang baru di Song Lawa ini. Semua orang memandanginya. Orang berkepala botak itu telah duduk di antara para pemanah. Sesaat ditelitinya busur dan anak panahnya yang memang sangat baik dan tentu harganya pun sangat mahal. Silahkan mulai, berkata orang itu, kenapa kalian menjadi seperti orang bingung. Tidak kisanak, sahup pemanah yang pertama, kami tidak menjadi bingung. Kami hanya ingin mengenal kau sebagai orang baru di sini. Sudah sepantasnya kami menghormati tamu kami yang datang kemudian. Terima kasih atas perhatian kisanak, jawab orang berkepala botak itu. Sementara pemanah yang berpakaian rapi itu pun berkata, silahkan mulai kisanak. Orang-orang di dalam kelompok itu pun segera mempersiapkan diri. Anak-anak yang menjadi pemungut anak panah puh telah bersiap pula. Orang berkepala botak itu tidak membiarkan anak Song Lawa itu memungut anak panahnya. Ternyata ia telah membawa sendiri. Anak panahku memerlukan perawatan khusus katanya. Demikianlah sejenak kemudian orang-orang yang ada di dalam kelompok itu mulai meluncurkan anak panah masing-masing. Susul menyusul. Masing-masing dengan gaya dan care mereka sendiri-sendiri. Ternyata bahwa para penonton pun telah bersorak-sorak kembali. Orang berkepala botak itu memang mampu menempatkan dirinya sejajar dengan kedua orang pemanah terbaik sebelumnya. Para pemanah di kelompok-kelompok yang lain pun nampaknya tertarik pada sorak-sorai itu. Tetapi mereka berusaha untuk memusatkan perhatian mereka pada sasaran di hadapan setiap kelompok masing-masing. Wikrama yang merasa dirinya juga memiliki kemampuan yang tinggi berkata kepada diri sendiri, Besok aku akan berada di kelompok yang gila itu. Sementara itu, orang yang berkepala botak dan merupakan orang baru itu semakin lama menjadi semakin menarik perhatian. Ia mulai menunjukkan bahwa ia memiliki kemampuan lebih baik dari setiap orang. Bahkan sekali-sekali ia berkata dengan nada sombong, Ternyata di Song Lawa aku tidak mendapat lawan yang memadai. Kedua orang pemanah terbaik di kelompok itu sebelumnya memang menjadi panas. Tetapi mereka memang tidak dapat mengingkari kenyataan. Setiap rambahan berlangsung, Maka hampir selalu uang taruhan mengalir ke orang yang berkepala botak dan tidak memakai ikat kepalanya itu. Orang-orang yang mula-mula bertepuk tangan untuk menyambutnya, Tiba-tiba menjadi kurang senang karena sikapnya yang sombong. Setiap kali ia selalu berteriak dengan nada tinggi, memuji kemampuannya sendiri. Namun ia dapat membuktikan bahwa ia mulai menang dalam taruhan itu. Bahkan bukan sedikit. Ternyata jati wulung yang masih berdiri di pinggir Arna, Tidak dapat menahan diri lagi melihat sikap orang itu. Tanpa sambi wulung, maka tidak ada orang yang mengekangnya. Karena itu, maka tiba-tiba saja ia telah mendatangi petugas dan menyatakan diri untuk masuk ke Arna. Kau tidak membawa busur dan anak panah bertanya petugas itu. Pinjami aku, jawab jati wulung. Petugas itu menjadi haran. Dengan nada rendah ia bertanya, Kau sudah melihat, siapa bakal lawan-lawanmu? Sudah, jawab jati wulung. Petugas itu hanya menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia memberikan busur dan anak panah dari persediaan yang ada. Sudah tentu bukan busur dan anak panah yang baik. Ketika jati wulung memasuki Arna, Ternyata tidak kalah menariknya dari saat orang berkepala botak itu turun. Bukan karena sikapnya, kesombongannya atau kata-katanya yang gemuruh di sela-sela derai tertawanya. Tetapi justru karena kesederhanaannya. Apalagi busur dan anak panahnya, yang mereka ketahui, dipinjam dari persediaan yang ada di tempat itu. Demikian jati wulung duduk, seorang anak telah siap untuk menjadi pemungut anak panahnya. Namun ternyata orang berkepala botak itu telah menyapanya, Hi kisana. Apakah kau memang agak kurang waras? Jati wulung termangu-mangu. Sementara itu orang-orang yang telah beberapa kali berada di song lawa, melihat orang itu juga orang baru sebagaimana orang berkepala botak itu. Hi, apakah kau selain gila juga tui orang berkepala botak itu hampir berteriak? Jati wulung berpaling kepada orang yang botak itu. Namun kemudian ia menunjuk ke arah sasaran sambil berkata, Sasaran itu ada di sana. Marilah, siapakah di antara kita yang dapat mengenai di bagian kepalanya? Orang berkepala botak itu menggeram sambil berkata, Kau benar-benar telah menjadi gila. Kau ikut dalam panahan di kelompok ini dengan busur dan anak panah buangan seperti itu. Jati wulung tidak menjawab. Tetapi dipandanginya sasaran itu dengan saksama. Di saat Jati wulung memasuki arna dengan busur dan anak panah pinjaman, tidak terlalu banyak orang yang memperhatikan, karena kelompok yang dimasukinya tidak menjadi panas seperti kelompok enam yang kemudian diikuti oleh Jati wulung. Kawan Kiai Windu yang berada di dekat arna ke enam itu menjadi tegang. Ia tahu pasti bahwa Jati wulung adalah seorang yang memiliki ilmu yang tinggi. Tetapi ia belum yakin bahwa ia adalah seorang pembedik yang akan mampu melampaui ketiga orang yang telah memanaskan arna ke enam itu. Sejenak kemudian pada rambahan berikutnya, Jati wulung telah ikut pula melepaskan anak panahnya. Ketika ia melepaskan anak panahnya yang pertama, maka ia masih menjajagi sifat dan watak busur yang dipergunakannya. Sementara itu, menurut penilikannya, anak panah yang akan dipergunakan meskipun wujudnya kurang baik, tetapi adalah anak panah biasa dan baik lari serta arahnya tidak terlalu buruk. Ketika anak panahnya yang pertama tidak mengenai sasaran, maka orang berkepala botak itu berteriak, hi orang yang kurang waras. Berikan saja taruhanmu itu kepadaku tanpa bersusah payah melepaskan anak panah. Kau tidak akan dapat menyentuh sasaran yang paling buruk sekalipun. Bahkan anak panahmu akan dapat mengenai gandul yang justru kau akan didenda separuh dari uang taruhanmu di samping uang taruhanmu itu seluruhnya. Jati Wulung tidak menjawab. Ia sudah mulai memasang anak panah yang kedua. Sementara itu, ketiga orang yang terbaik di kelompok itu ternyata telah mulai melepaskan anak panah mereka. Ternyata mereka pun tidak dengan serta-merta mengenainya. Bahkan dari enam anak panah, tidak lebih dari dua di antaranya yang akan dapat mengenai sasaran, seperti di rambahan-rambahan sebelumnya. Itu pun sudah merupakan hasil terbaik dari pemanah terbaik saat itu. Bahkan sekali-sekali di antara ketiga pemanah itu, dalam satu rambahan tidak lebih dari satu anak panah yang mengenainya. Sedangkan orang-orang lain, pada beberapa rambahan, barulah anak panah mereka dapat hinggap di sasaran. Tetapi pernah juga terjadi seseorang yang dapat menancapkan empat anak panah. Tetapi tentu saja itu hanya satu kebetulan dan terjadi dalam seratus rambahan sekali. Sementara itu, hati jati wulung yang panas, benar-benar berniat untuk menunjukkan bahwa ia pun mampu melakukan sebagaimana dilakukan oleh ketiga orang itu. Meskipun ketika anak panahnya yang pertama agak jauh dari sasaran, tetapi ia yakin akan dapat melakukan jauh lebih baik. Apalagi ketika ia mengetahui bahwa ketiga orang terbaik itu telah mentertawakannya. Sebenarnya lah bahwa jati wulung adalah seorang pemanah yang terlalu baik untuk sekedar bertaruh sebagai mana sambi wulung. Keduanya adalah orang-orang yang ditempa di perguruan yang bukan saja belajar membidik sasaran yang diam. Tetapi keduanya telah berlatih dengan tekun membidik sasaran yang bergerak. Dengan tepat keduanya dapat mengenai jantung seseorang yang berlari kencang. Latihan-latihan yang pernah dilakukan adalah membidik dan memanah kantung-kantung kecil berisi pasir yang dilemparkan. Bahkan kemudian sasaran-sasaran yang lebih kecil. Batang pisang yang dipotong hanya sebesar genggaman tangan dan dilemparkan ke udara, dapat dikenai sekaligus oleh tiga anak panah berurutan. Saat itu, jati wulung menghadapi sasaran yang diam tergantung di hadapannya meskipun agak jauh. Karena itu, maka ia pun yakin akan dapat mengenainya kapan saja ia menghendakinya. Ketika orang-orang lain di kelompok itu telah melepaskan anak panah mereka pula, namun belum satu pun di antara anak panah itu yang mengenai sasaran yang tatarannya paling rendah sekalipun, jati wulung benar-benar telah membidikan anak panahnya. Ia ingin mengenai sasaran itu pada tataran terendah, namun yang masih menghasilkan nilai. Karena jika ia mengenai gandul dari sasaran itu, maka justru ia akan didenda. Beberapa saat jati wulung melihat beberapa anak panah yang luncur ke arah sasaran. Namun anak panah itu ternyata masih belum ada yang menyentuhnya. Bahkan tiba-tiba saja orang-orang yang menyaksikan panahan di kelompok enam itu bersorak disertai ejekan-ejekan yang menyakitkan, ketika satu di antara anak panah itu justru mengenai gandul. Pada saat yang demikian, jati wulung telah melepaskan anak panahnya. Anak panah itu meluncur cepat menuju sasaran sebagaimana dikehendaki. Ternyata bahwa anak panahnya benar-benar telah mengenai badan dari tubuh sasaran itu sebagaimana ia inginkan. Sorak itu telah terdengar lagi. Namun dalam nada yang berbeda. Orang-orang yang menonton di kelompok yang menjadi panas itu pun telah bertepuk pula bagi anak panah jati wulung. Apalagi kawan Kiai Windu. Tetapi sejenak kemudian sorak itu telah disusul oleh sorak berikutnya. Satu anak panah dari orang berkepala botak itu telah mengenai badan sasaran itu pula. Namun orang berkepala botak itu masih juga mengumpat, setan belang. Kau mendahului akuhi. Jati wulung diam saja. Sementara itu kedua orang pemanah yang lain pun telah berusaha dengan segenap kemampuan mereka membidik dengan sebaik-baiknya. Sorak yang meledak telah terdengar pula. Ternyata pemanah terbaik yang pertama-tama ada di arna itu justru telah mengenai leher dari tubuh sasaran. Dengan demikian ia telah mendapat nilai lebih tinggi dari pemanah berkepala botak itu. Dan sorak itu pun disusul lagi ketika pemanah yang kemudian juga memasuki arna sebelum orang berkepala botak itu juga sempat menancapkan anak panahnya, meskipun tidak lebih pada badan sasaran. Namun arna ke enam itu telah benar-benar bagaikan membara. Sorak dan teriakan-teriakan penonton pun membuat telinga menjadi semakin merah. Jati wulung memang memiliki watak yang agak berbeda dari sambi wulung. Di dalam lingkaran arna ketiga sambi wulung masih sempat mengekang dirinya. Meskipun ia memenangkan taruhan untuk beberapa rambahan, namun sekali-sekali ia dengan sengaja membuat dirinya kalah. Dengan demikian maka perhatian orang-orang yang ada di kelompok itu serta beberapa penonton yang tinggal, karena yang lain terhisap di kelompok enam, tidak terlalu menaruh perhatian atas kelebihannya. Kemenangan yang didapat oleh sambi wulung memang tidak terlalu banyak, namun telah dapat menambah bekal jika mereka memasuki permainan judi yang lain. Di kelompok enam jati wulung pun telah terbakar oleh sikap penonton dan sikap ketiga orang pemanah terbaik yang lain. Karena itu, maka ia pun telah membidikan anak panahnya pula. Dengan hati-hati dan sungguh-sungguh ia memang membidik leher sasaran. Sebenarnya lah penonton menjadi gelgap gempita ketika anak panah jati wulung benar-benar hinggap di leher sasaran. Sementara itu ketiga orang pemanah terbaik di kelompok itu pun mengumpatinya dengan kasar. Beberapa anak panah yang luncur kemudian justru tidak dapat mengenai sasaran, karena mereka menjadi gelisah dan bahkan marah, sehingga tangan mereka menjadi gemetar sebagaimana jantung mereka semakin keras berdetak. Tetapi jati wulung tidak berhenti sampai sekian. Ia masih memiliki dua anak panah di rambahan itu. Dengan sepenuh kemampuan yang ada pada dirinya, maka jati wulung telah memidik kepala sasaran. Ia memang menunggu sampai anak panah terakhir telah dilepaskan oleh para pemanah yang lain. Baru kemudian ia melepaskan anak panahnya. Lapangan itu rasa-rasanya hampir meledak. Anak panah itu tepat mengenai kepala tubuh sasaran. Bagian yang mendapat penilaian tertinggi dari sasaran itu. Tetapi jati wulung belum selesai. Ia masih mempunyai satu anak panah dari enam anak panah yang disediakan bagi setiap rambahan. Jati wulung memang tidak mau disebut kebetulan dengan anak-anak panahnya yang sempat hinggap di tubuh sasaran. Karena itu, maka sekali lagi ia membidik dengan sungguh-sungguh. Ia tidak melihat apapun juga dihadapannya kecuali kepala sasaran itu. Demikianlah, ketika anak panahnya yang terakhir lari dari musurnya, maka lapangan panahan itu benar-benar telah terguncang. Anak panah yang terakhir itu pun telah mengenai kepala sasaran itu pula tepat di kepalanya, sehingga bedor anak panahnya seakan-akan berimpit dengan anak panahnya yang terdahulu. Anak setan, demik, petekan, orang berkepala botak itu mengumpat kasar. Tiba-tiba saja ia bangkit. Dengan kasar ia berteriak, kau pakai ilmu setan orang gila. Kemenanganmu kali ini tidak diakui. Jati wulung termangu-mangu melihat sikap orang itu. Namun ternyata dua orang pemanah terbaik yang lain hampir berbareng berkata, aku akui kemenangannya. Orang berkepala botak itu berpaling kepada kedua orang itu. Namun kedua orang itu memandanginya dengan tatapan mati yang tajam, sehingga bagaimanapun juga orang berkepala botak itu harus menilai kembali sikapnya. Perlahan-lahan ia duduk kembali. Tetapi ia masih bergeremang, jika demikian, semua uang yang ada di sini akan ambilnya. Mungkin sekali, berkata salah seorang dari kedua pemanah terbaik itu, jika salah seorang dari para peserta ini memang ingin menghindar, maka tidak ada yang akan melarangnya. Persetan, geram orang berkepala botak itu. Tetapi ia merasa malu untuk meninggalkan lapangan di kelompok itu. Karena itu, maka ia pun telah kembali memegangi busurnya sambil berkata, mungkin satu kebetulan. Kita lihat di rambahan berikutnya. Jati Wulung tidak menjawab. Tetapi ia memang ingin membuktikan, bahwa ia benar-benar mampu mengenai sasaran sebagaimana dikehendakinya. Bukan sekedar kebetulan, sebagaimana dikatakan oleh orang yang berkepala botak itu. Sementara itu, kawan Kiai Windu ternyata telah dengan tergesa-gesa menemui Kiai Windu dan mengatakan apa yang telah dilihatnya. Benar-benar satu pameran kemampuan, katanya. Kiai Windu tersenyum. Katanya, aku yakin bahwa Waneng Baya ini pun mampu juga melakukannya. Tetapi ia lebih mengendap dari Waneng Pati, sehingga ia tidak melakukannya. Ia pun agaknya menang pula. Tetapi sedikit demi sedikit dan perlahan-lahan. Sekali-sekali ia dengan sengaja mengalah. Kawannya mengangguk-angguk. Namun ia pun kemudian berkata, jika sikapnya itu tidak berubah, mungkin akan dapat memancing persoalan. Seorang di antara para pengikut di kelompok enam sudah menunjukkan sikapnya yang tidak senang melihat kemampuan Waneng Pati. Kiai Windu tersenyum. Katanya, ia akan dapat mengatasi kesulitan jika timbul. Ingat, ia memiliki ilmu yang luar biasa. Demikian pula Waneng Baya. Kawan Kiai Windu itu mengangguk-angguk. Ia pun kemudian kembali pergi ke kelompok enam. Ada semacam kebanggaan di dalam dirinya, bahwa seorang yang telah dikenalnya mempunyai kemampuan yang luar biasa dalam arna panahan itu. Bahkan kedua orang kawannya yang lain pun telah ikut pula bersamanya melihat panahan di kelompok enam, sementara Kiai Windu berkata, Aku berada di sini. Sambi Wulung sendiri masih belum merubah care yang dipakainya. Ia masih juga menempatkan diri pada tataran yang tidak terlalu menyolok di antara pemanah-pemanah yang lain. Meskipun ia memang menang, namun tidak seorang pun yang tersinggung oleh kemenangannya itu. Berbeda dengan care yang dilakukan oleh Jati Wulung. Jantungnya benar-benar telah terbakar oleh suasana yang panas di kelompok enam. Ia tidak saja ingin menunjukkan bahwa ia adalah seorang pemanah terbaik di Song Lawa. Namun ia dapat berbuat apa saja yang dikehendaki. Pada rambahan berikutnya, maka dengan sengaja Jati Wulung telah mengenai sasaran itu dari atas ke bawah. Anak panahnya yang pertama telah hinggap di kepala. Sebelum orang lain melepaskan anak panahnya barang satu pun, Jati Wulung telah melepaskan anak panahnya yang kedua yang dengan sengaja telah ditancapkan pada loher sasaran. Yang ketiga mengenai badan sasaran di bagian atas dan yang keempat mengenai badan sasaran di bagian bawah. Ia tidak memberi kesempatan orang lain untuk melepaskan anak panah, karena sebagian besar dari mereka menjadi bagaikan membeku. Panah yang kelima dengan sengaja pula telah dibidikan ke arah gandul. Meskipun ia sadar bahwa dengan demikian akan dikenakan nilai denda, tetapi nilai seluruh anak panahnya masih juga lebih banyak dari denda itu. Sementara sebelum orang lain memidik, satu anak panah lagi telah meluncur dan tepat mengenai kepala pula. Arena panahan di kelompok itu justru menjadi hening. Tidak seorang pun yang telah bersorak. Jantung mereka benar-benar dicengkam oleh keajaiban yang belum pernah mereka saksikan sebelumnya. Bahkan pemanah-pemanah terbaik pun bagaikan membeku melihat Kera Jati Wulung menggetarkan jantung lawan-lawan panahannya. Sementara itu, setiap orang yang ada di arena itu mengerti sepenuhnya apa yang telah dilakukan oleh Jati Wulung. Jika ada satu di antara anak panahnya yang mengenai sasaran yang menghasilkan nilai denda, itu bukan karena ia salah bidik. Tetapi hal itu tentu dilakukan dengan sengaja. Baru kemudian ketika orang yang mereka kenal dengan nama Wanengpati itu meletakkan busurnya, langit bagaikan menjadi runtuh. Orang-orang yang menyaksikan kemampuan Jati Wulung itu telah bersorak-sorak seperti orang kehilangan kesadaran. Kawan-kawan Kia Wulung pun ikut pula bersorak seakan-akan merekalah yang telah memenangkan panahan itu. Bahkan para pemanah yang lain pun telah ikut bertepuk tangan pula melihat kemampuan Jati Wulung yang berada di luar jangkauan kemampuan mereka. Ketika sorak yang gemuruh itu meredah, maka barulah orang-orang lain membidikan anak panahnya. Mereka pun berusaha untuk mengenai sasaran. Karena nilai-nilai yang mereka dapat akan berarti mengurangi nilai kekalahan mereka. Orang berkepala botak itu benar-benar telah kehilangan kemampuan bidiknya oleh kegelisahan dan ketidaksenangannya terhadap Jati Wulung. Setiap kali ia mengumpat kasar dan diperlakukannya busur dan anak panahnya yang baik dan mahal itu dengan kasar pula. Berbeda dengan orang itu, maka pemanah-pemanah yang lain, termasuk kedua orang pemanah terbaik sebelumnya, menerima kenyataan itu. Karena itu mereka justru menjadi tenang. Mereka mampu mempergunakan kesempatan mereka untuk mengurangi kekalahan mereka, sehingga mereka tidak harus membayar terlalu banyak. Apalagi dengan sengaja Waneng Patit telah mengurangi kemenangannya dengan membiarkan anak panahnya mengenai sasaran yang justru dikenakan nilai demda. Pada kedua rambahan itu, Jati Wulung sudah mendapatkan kemenangan lebih besar dari Sambi Wulung. Namun dengan demikian lawan-lawannya yang lain pun menjadi ragu-ragu. Jika mereka meneruskan permainan maka mereka tidak akan mempunyai harapan sama sekali. Berbeda dengan ketiga orang pemanah sebelumnya, yang betapapun tinggi kemampuannya, namun mereka masih belum mampu menentukan sasaran sebagaimana dikehendakinya setiap saat. Agaknya Jati Wulung melihat hal itu. Ia pun memang sudah merasa puas setelah memaksa orang botak yang sombong itu mengakui kekalahannya di hadapan sedemikian banyak saksi. Karena itu, maka Jati Wulung pun kemudian berdiri sambil berkata, Aku tidak melanjutkan permainan ini agar ada orang lain yang sempat mendapatkan kemenangan. Persetan, geram orang yang botak itu. Jati Wulung berpaling ke arahnya. Tetapi ia melihat bahwa kesombongan orang berkepala botak itu sudah runtuh. Apapun yang dilakukan, maka orang-orang yang ada di kelompok enam itu tahu bahwa ia bukan orang yang tidak terkalahkan. Karena itu, maka Jati Wulung pun tidak menghiraukannya lagi. Ia pun kemudian telah mengembalikan busur dan anak panah kepada petugasnya. Memberikan sedikit uang kepadanya dan bagi anak yang telah memungut anak panahnya. Kemudian Jati Wulung pun melangkah meninggalkan anak ke enam itu. Ketiga orang kawan Kiai Windu pun segera mendapatkannya. Dengan nada tinggi seorang di antara mereka berkata, Kau memang luar biasa. Aku menjadi tidak merasa sakit hati pernah kau kalahkan, karena kau memang pantas melakukannya atas kami. Jangan memuji seperti itu, berkata Jati Wulung. Jika kau ingin makan, marilah. Aku akan membayarnya. Ah kau, desis kawan Kiai Windu yang lain, hanya makan. Habis. Kau mau apa? Bertanfa Jati Wulung. Tidak apa-apa, jawab kawan Kiai Windu. Namun kedua kawannya yang lain tersenyum sambil memandanginya. Seorang di antaranya berkata, Kenapa kau tidak berterus terang? Terus terang tentang apa? Aku memang tidak menghendaki apa-apa, jawab orang itu. Penari itu desis kawannya yang lain. Ah kau. Omong kosong, geram orang itu sambil melangkah pergi. Kedua kawannya tertawa. Sementara Jati Wulung pun tertawa pula. Ketika mereka meninggalkan arena ke-6 itu, maka beberapa orang masih saja memperhatikannya. Namun orang-orang itu tidak mengikutinya atau meninggalkan arena itu. Bahkan kemudian mereka pun mulai memperhatikan panahan yang berlangsung lebih mapan setelah diguncang oleh Jati Wulung dengan kemampuannya yang luar biasa. Bahkan kemudian orang-orang yang tidak ikut memegang busur dan anak panah pun dapat ikut bertaruh pula dengan kereta mereka masing-masing. Ketika Jati Wulung kemudian sampai kearna pada kelompok yang diikuti oleh Sambi Wulung, maka ia pun telah melihat Carrie yang ditempuh oleh saudara seperguruannya itu. Tiba-tiba saja jantungnya merasa berdebar-debar mengingat apa yang telah dilakukannya. Karena dengan demikian, maka seolah-olah telah tertutup kemungkinan baginya untuk ikut serta dalam permainan panahan, karena setiap orang telah mengetahui kemampuannya yang tidak terkalahkan. Sementara itu Sambi Wulung yang mampu mengendalikan dirinya, telah mempergunakan Carrie yang lebih halus. Akhirnya Jati Wulung justru telah terduduk di bawah sebatang pohon di pinggir lapangan. Keringatnya yang membasahi keningnya sekali-sekali disekanya dengan lengan bajunya. Kiai Windu lah yang kemudian mendekatinya. Dengan nada rendah ia pun bertanya, Kau letih? Ya, jawab Jati Wulung. Kau terlalu tegang, berkata Kiai Windu yang kemudian duduk di sebelahnya. Wanemba ya tidak melakukan Carrie seperti yang kau lakukan. Sampai sekarang ia masih bertahan di tempatnya. Ya, aku menjadi panas karena penonton yang seakan-akan menjadi gila, serta pemanah yang memang membuat jantungku seakan-akan semakin cepat bergetar, berkata Jati Wulung. Karena itulah kau harus berhati-hati. Terutama terhadap orang yang dianggapnya sebagai pemanah-pemanah terbaik itu. Mungkin ada yang menerima kenyataan itu. Asal kau tidak turun karena maka tidak ada lagi masalah baginya. Tetapi ada yang mungkin berpendirian, bahwa kau tidak boleh untuk seterusnya turun ke Arna Panahan di tempat yang disebut Song Lawa ini, berkata Kiai Windu kemudian. Jati Wulung mengangguk-angguk. Ia mengerti maksud Kiai Windu. Dengan nada berat ia berkata, aku akan berhati-hati Kiai. Terima kasih atas peringatan itu. Sebenarnya aku tidak berniat untuk berbuat demikian. Tetapi perasaan inilah yang rasa-rasanya telah membakar jantung. Kiai Windu tersenyum. Ia memang serba sedikit dalam pergaulannya yang singkat, dapat mengenali watak Jati Wulung yang agak lebih panas dari Sambi Wulung. Beristirahatlah, berkata Kiai Windu, aku akan melihat panahan itu lagi. Sepeninggal Kiai Windu, Jati Wulung semakin merenungi dirinya sendiri. Ia pun kemudian bersandar sebatang pohon sambil memandangi daunnya yang bergerak disentuh angin. Rasa-rasanya sejuknya bayangan dedaunan serta angin yang mengusap tubuh membuatnya mengantuk. Namun Jati Wulung tidak tertidur karena setiap kali terdengar sorak yang meledak dari para penonton yang telah ikut bertaruh di lapangan panahan. Bagi Jati Wulung, Kiai Windu memang merupakan orang yang agak lain dengan orang-orang yang dikenalinya di Song Lawa itu. Meskipun ilmu Kiai Windu tidak mampu menyamainya, tetapi sikapnya yang mengendap dan berpandangan luas itu membuatnya menjadi hormat kepadanya. Ternyata Jati Wulung harus menunggu sampai menjelang matahari turun. Sambi Wulung agaknya cukup telatan ikut dalam panahan itu. Namun ketika matahari bagaikan membakar tengkutnya serta kemenangannya untuk hari itu sudah dianggap cukup, ia pun telah meninggalkan Arna. Ketika Sambi Wulung itu melihat Jati Wulung duduk bersandar sebatang pohon sambil merenung, maka ia pun telah mendekatinya. Kenapa kau bertanya Sambi Wulung? Kawan Kiai Windu yang mendekati mereka lah yang menjawab, ia telah mabuk karena kemenangannya. Sambi Wulung mengerutkan keningnya. Sementara Jati Wulung sama sekali tidak beranjak dari tempatnya. Tunggulah, berkata Sambi Wulung, aku akan mengembalikan busur dan anak panah ini. Jati Wulung masih belum menjawab. Sementara Sambi Wulung pun kemudian telah mengembalikan busur dan anak panah, memberi sedikit uang kepada petugasnya dan juga kepada anak-anak yang menjadi pemungut anak panahnya. Kau menang hari ini, berkata petugas yang bertubuh raksasa itu sambil tersenyum. Sambi Wulung pun tersenyum juga. Bagainya nampak agak aneh, seorang yang bertubuh raksasa, berwajah kasar dan berkumis tebal itu tersenyum. Namun kemudian Sambi Wulung telah memberikan uang lagi kepadanya sambil berkata, mungkin besok aku akan meminjamnya lagi. Baiklah, jawab orang itu. Lalu katanya, terima kasih. Aku doakan kau besok menang lagi. Sambi Wulung tertawa. Namun ia tidak menjawab lagi. Sejenak kemudian, maka Sambi Wulung, Jati Wulung, Kiai Windu dan ketiga orang kawannya telah berjalan menuju ke kedai di sebelah lapangan itu. Ketika mereka melewati kelompok-kelompok yang lain, mereka tidak lagi melihat Wikrama di arena. Tetapi mereka masih melihat Puguh berada di tempatnya. Ternyata mereka berhenti beberapa saat. Namun dalam waktu yang pendek itu mereka sudah dapat menduga, bahwa setidak-tidaknya Puguh tidak kalah dalam taruhan di tempat panahan itu. Dalam pada itu, karena panasnya matahari, ternyata beberapa orang pemanah memang sudah meninggalkan arena. Tetapi ada saja orang lain yang menggantikannya, sehingga seakan-akan jumlah pesertanya tidak terlalu banyak berkurang. Apalagi menurut Kiai Windu, jika panas matahari mulai susut. Orang-orang baru akan turun pula menggantikan mereka yang telah menjadi kelelahan. Namun dalam pada itu, ketika mereka melanjutkan langkah mereka menuju ke kedai, Kiai Windu telah menceritakan apa yang didengarnya dari kawan-kawannya tentang Jati Wulung yang ternyata telah mengguncang arena panahan di lapangan itu. Benar kau berbuat begitu bertanya Sambi Wulung? Jati Wulung menarik nafas dalam-dalam. Ia mengerti bahwa jika Kiai Windu menyampaikan hal itu kepada Sambi Wulung, ia sama sekali tidak berniat buruk. Bahkan sebaliknya, agar Sambi Wulung yang dikenalnya bernama Wanembaya itu juga menjadi berhati-hati. Dengan nada rendah Jati Wulung menjawab, hatiku dibakar oleh suasana yang panas serta sikap salah seorang pemanah yang sombong atas kelebihannya. Dan kau terpancing untuk menjadi sombong juga bertanya Sambi Wulung. Jati Wulung tidak menjawab. Namun Kiai Windu lah yang berkata, sebaiknya kau tidak memasuki arena panahan untuk satu-dua hari, karena kehadiranmu akan sangat berpengaruh terhadap kelompok itu. Jati Wulung mengangguk kecil. Katanya, Aku mengerti Sambi Wulung hanya menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia pun mengerti, bahwa ketelanjuran itu mungkin akan mempunyai akibat tersendiri. Meskipun demikian Sambi Wulung berkata, mudah-mudahan orang-orang itu segera melupakannya. Beberapa saat kemudian, mereka bernam telah berada di kedai bersama beberapa orang yang lain. Kedai yang luas itu memang cukup menampung orang cukup banyak. Keenam orang itu ternyata telah memilih tempat yang justru berada agak di luar, agar tidak merasa terlalu panas dan terlalu sibuk. Ternyata bahwa perut yang lapar, kelelahan dan haus membuat mereka mapan sekali duduk di sebuah hamben yang besar bernam sambil menghadapi mangkuk masing-masing. Untuk beberapa saat, mereka masih dapat menikmati makanan dan minuman yang mereka pesan. Namun beberapa saat kemudian, tiba-tiba saja sebuah batu yang cukup besar, tidak kurang dari satu genggaman tangan telah jatuh di mangkuk jati wulung sehingga mangkuk itu menjadi pecah. Serentak ia berpaling. Sementara itu suara tertawa telah terdengar memenuhi kedai itu. Jati wulung menarik nafas dalam-dalam. Ia teringat kepada seseorang yang telah memasukkan sekeping uang di mangkuk salah seorang dari kawan Kiai Windu. Namun yang dimasukkan ke dalam mangkuknya bukan uang, tetapi justru batu sebesar genggaman tangan sehingga memecahkan mangkuknya dan isinya pun telah berhamburan. Orang yang melemparkan batu itu ternyata adalah orang yang berkepala botak yang telah dikalahkannya di Arna Panahan. Kau memang benar Kiai Windu, berkata jati wulung, aku tidak perlu menunggu besok atau malam nanti. Sekarang orang itu sudah menuntut kekalahannya. Berhati-hatilah, berkata Kiai Windu, nampaknya orang itu bukan orang kebanyakan. Aku belum pernah melihat sebelumnya ia berada di sini. Namun dalam pada itu jati wulung masih belum berbuat sesuatu. Ia memang menunggu orang itu mendekatinya. Sambil tertawa berkepanjangan, orang itu memang melangkah mendekat. Ia sama sekali tidak menghiraukan orang-orang di kedai itu. Sedangkan orang-orang di kedai itu pun tidak banyak pula yang memperhatikannya. Sesaat mereka memang berpaling ke arahnya. Namun kemudian mereka lebih baik memperhatikan makan dan minuman mereka daripada memperhatikan orang lain. Kau adalah pemanah terbaik yang pernah aku temui, berkata orang berkepala botak itu. Aku mengakui bahwa kau telah melampui kemampuanku memanah. Sebelumnya, akulah yang terbaik. Namun kehadiranmu membuat wibawaku menurun di lapangan panahan. Bukan maksudku, berkata jati wulung, aku hanya sekedar mengambil kemenangan untuk makan siang ini. Kau semakin menghinaku, berkata orang berkepala botak itu, kau justru dengan sengaja mengenai sasaran dengan nilai demda. Hi, apakah kau memang ingin menantang aku? Wajah jati wulung menjadi merah. Tetapi ketika ia melihat orang-orang di sekitarnya masih tenang-tenang saja, maka ia pun menjadi tenang pula. Kisanak, berkata orang berkepala botak itu, karena kau merebut wibawaku di arna panahan, maka aku ingin mendapatkannya kembali di sini. Jika kau mau berjongkok dan minta maaf kepadaku, maka aku tidak akan menganggumu lagi meskipun kau akan turun pula ke arna panahan. Aku dapat menyingkir ke kelompok lain atau melakukan kegiatan yang lain. Jati wulung hampir kehilangan kesabarannya. Namun ia masih berusaha menguasai diri. Hi, kenapa kau diam saja? Jikakah sesali kesombonganmu di arna panahan itu, berjongkoklah cepat sebelum aku mengambil keputusan lain, berkata orang berkepala botak itu. Jati wulung memang sudah menjadi panas. Ia pun kemudian turun dari amben. Nah, ternyata kau berani mengakui kesalahanmu. Marilah. Aku akan mengampunimu, desis orang itu. Tetapi yang terjadi adalah di luar dugaan. Jati wulung telah menyambar mangkuk di hadapan sambi wulung yang masih berisi minuman hangat. Dengan serta-merta minuman itu telah dilontarkan ke wajah orang yang berkepala botak itu. Orang berkepala botak itu ternyata sama sekali tidak menduga, sehingga karena itu, maka wedang serai hangat itu benar-benar telah menyiram wajahnya. Orang itu bergeser selangkah surut. Wajahnya menjadi merah bagaikan membara. Bukan saja karena minuman yang masih hangat itu, tetapi juga karena kemarahan yang semakin memuncak. Orang-orang yang ada di dalam kedai itu memang tertarik melihat sikap jati wulung. Semula mereka menduga bahwa jati wulung yang menyebut dirinya bernama Wanengpati itu memang benar-benar akan berlutut. Tetapi ternyata yang dilakukan justru sebaliknya. Sementara di antara mereka yang melihat apa yang terjadi di Arna Panahan, segera mengetahui bahwa orang berkepala botak itu telah mendendam Wanengpati karena kekalahannya yang mutlak di Arna. Kau benar-benar orang gila, geram orang berkepala botak itu, tadi aku masih berbaik hati dan bersedia memberikan maaf jika kau minta. Sekarang kau mendapat kesempatan lagi. Persetan, geram jati wulung. Sambi wulung hanya dapat menarik nafas dalam-dalam. Ia tidak akan mampu mencegah benturan kekerasan yang akan terjadi. Namun ia masih ingin memperingatkan kepada jati wulung, bahwa tujuan mereka ke Song Lawa adalah untuk mengenal dan mengetahui tempat tinggal Pugu. Bukan untuk hal-hal yang lain. Karena itu, maka Sambi wulung pun telah berdiri pula mendekati jati wulung. Diambilnya mangkuk yang masih berada di tangan jati wulung itu. Ia seolah-olah tidak peduli apa yang akan terjadi. Namun ia sempat berbisik, perkelahian ini tidak termasuk dalam tugas kita. Kita sudah melakukannya beberapa kali, desis jati wulung. Sambi wulung menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia pun kemudian berkata kepada seorang pelahian, Tolong, isi mangkuku ini. Wedang seri panas. Kiai Windu dan kawan-kawannya hanya termangu-mangu saja. Meskipun mereka tahu, bahwa Sambi wulung berkata sesuatu kepada jati wulung, Tetapi mereka tidak mendengar apa yang dikatakannya. Dalam pada itu, ketika jati wulung dan orang berkepala botak itu sudah bersiap, Maka dua orang yang bertubuh raksasa datang mendekat sambil berkata kepada dua orang yang akan berkelahi itu, Minggir, jangan berkelahi di kedai ini. Kalian dapat merusakkan barang-barang kami sehingga kalian harus mengganti dengan harga yang sangat tinggi. Apalagi jika salah seorang dari kalian mati. Maka yang hidup akan menanggung beban yang berat, atau ikut mati pula. Jati wulung tidak menjawab. Tetapi ia telah bergeser menjauh dari kedai itu dan justru berada di tempat yang lapang. Sementara itu orang berkepala botak itu pun menyusulnya pula. Orang-orang yang makan di kedai itu masih juga makan. Sementara itu, jati wulung masih sempat melihat puguh diikuti oleh beberapa orang pengawalnya menuju ke kedai itu. Mereka berpaling sejenak. Namun kemudian mereka tidak menghiraukannya lagi. Dalam pada itu, orang berkepala botak yang marah sekali itu agaknya tidak sabar lagi. Wajahnya dan pakaiannya memang sudah basah oleh wedang seri yang hangat. Bersiaplah, ia mengeram. Jati wulung tidak menjawab. Namun ia pun telah bersiap pula. Dalam pada itu, dua orang yang baru datang ke kedai itu masih berdiri di dekat tempat duduk sambi wulung. Seorang di antara mereka berkata, kedua-duanya belum pernah aku lihat sebelumnya. Ya, keduanya orang baru. Tetapi kasihan orang itu. Ia memiliki kemampuan memanah tiada taranya. Tetapi di tangan orang berkepala botak itu ia akan menjadi permainan yang mengasihkan. Agaknya jika ia tahu siapa si botak itu, maka ia tidak akan berani menyombongkan dirinya di arena, desis yang lain. Kau kenal si botak itu bertanya kawannya. Orang itulah yang dikenal dengan sebutan orang hutan berkepala besi, jawab yang lain. Oh, kawannya mengangguk-angguk. Katanya kemudian, sayang. Orang itu sudah terbentur pada kepala besi diliari kedua. Masih banyak waktu yang tersisa. Kenapa ia sudah mengorbankan dirinya sekarang? Ia terlalu sombong dengan kemampuan bidiknya, jawab yang lain. Tetapi kepala besi itu namanya sudah terlalu banyak dikenal. Di pesisir utara. Tetapi belum di sini, jawab kawannya. Keduanya pun kemudian bergeser dan duduk di sebuah amben. Ketika keduanya mulai memesan makanan, maka orang yang disebut orang hutan berkepala besi itu sudah mulai bergerak. Sambi Wulung memang menjadi berdebar-debar mendengar pembicaraan itu. Apalagi ketika Kiai Windu berdesis, jadi orang itulah yang disebut orang hutan berkepala besi itu. Kau pernah mendengar bertanya Sambi Wulung? Ya, namanya memang ditakuti di pesisir utara. Tetapi tiba-tiba sekarang ia berada di sini, jawab Kiai Windu. Namun di luar sadarnya Kiai Windu berkata, kemelut di daerah alas mentauk agaknya telah memanggilnya. Sambi Wulung terkejut mendengar kata-kata itu. Dengan serta merta ia bertanya, kemelut yang manakah yang kau maksud? Kiai Windu lah yang terkejut kemudian. Karena itu, maka dengan tergesa-gesa ia pun berkata, tidak, tidak ada apa-apa dengan mentauk. Ketika agaknya Sambi Wulung masih akan bertanya lagi, Kiai Windu mendahuluinya, perkelahian itu sudah mulai. Sambi Wulung mengerutkan keningnya. Perkelahian antara orang berkepala botak yang disebut orang hutan berkepala besi itu dengan jati Wulung yang dikenal bersama Wanengpati memang sudah mulai. Namun dalam pada itu orang berkepala botak itu masih sempat bertanya sambil meloncat menyerang, sebelum mati, sebut namamu. Wanengpati, jawab jati Wulung. Nama orang gila itu pun gila pula, geram orang berkepala botak itu. Sebelum kepalamu yang botak itu pecah, siapa namamu? bertanya jati Wulung. Biwara, jawab orang itu. Lalu, tetapi aku lebih dikenal dengan sebut orang hutan berkepala besi. Aku tidak sakit hati disebut orang hutan, juga tidak marah dipanggil kepala besi. Nah, sekarang kau akan segera mati setelah mengetahui siapa aku. Seandainya kau menyesal, namun kau sudah tidak akan mendapat kesempatan pengampunan lagi. Jati Wulung masih akan berbicara lagi. Tetapi serangan lawannya tiba-tiba datang dengan derasnya, seperti tiupan angin prahara. Karena itu, maka jati Wulung terpaksa memusatkan perhatiannya pada serangan lawannya. Dengan tangkasnya ia melenting menghindar sehingga serangan itu sama sekali tidak menyentuh sasaran. Anak iblis, geram orang berkepala botak yang menyebut dirinya birawa, bagaimana mungkin kau menghindari seranganku? Jati Wulung telah bersiap pula menghadapi segala kemungkinan. Namun ia masih juga berkata, namamu sama sekali tidak dikenal. Seperti nama kebanyakan petani yang tidak pernah aku dengar sebelumnya. Bahkan seorang juagan di daerah pajang akan lebih banyak dikenal daripada namamu. Aku koyak mulutmu, geram orang itu. Kenapa tidak kau lakukan saja daripada kau berteriak-teriak? Nah, ketahuilah, bahwa berteriak-teriak seperti itu adalah ciri orang yang kurang yakin akan dirinya sendiri, berkata Jati Wulung. Orang itu memang menjadi semakin marah. Dengan kecepatan yang sulit diikuti, maka ia pun telah menyambar Jati Wulung dengan telapak tangannya ke arah kening. Namun sekali lagi serangannya sia-sia karena Jati Wulung telah bergeser. Bahkan dengan tiba-tiba saja Jati Wulung telah berputar dan bertumpu pada satu tumitnya. Kakinya yang sebelah yang menyilang kakinya yang lain, telah terpanjang dengan kuatnya ketika kakinya yang semula menjadi tumpuannya berputar telah bergerak menyamping. Gerak itu demikian cepatnya, sehingga orang berkepala botak itu menjadi sangat terkejut karenanya. Dengan demikian, maka dengan langkah yang panjang, orang berkepala botak itu telah meloncat beberapa langkah surut. Bukan main, terdengar salah seorang dari kedua orang yang semula membicarakan tentang orang berkepala botak itu. Sambi Wulung sempat berpaling ke arah mereka. Ternyata keduanya dengan sungguh-sungguh telah memperhatikan kedua orang yang berkelahi itu. Jarang ada orang yang berhasil lolos dari serangan kepala besi itu, desis orang yang agaknya memang pernah mengenal orang berkepala botak itu. Sementara itu kedua orang yang bertempur itu semakin lama memang menjadi semakin cepat. Keduanya memiliki keterampilan yang tinggi dan tenaga yang besar. Bahkan beberapa saat kemudian mereka telah merambah ke tenaga cadangan mereka. Orang yang disebut orang hutan dan bernama Birawa itu memang merasa heran bahwa seseorang yang berada di Song Lawa itu mampu mengimbanginya beberapa lama. Bahkan orang yang bernama Wanengpati itu nampaknya sampai tataran tertentu akan dapat meningkatkan ilmunya lagi. Dengan demikian kemarahan Birawa itu pun menjadi semakin memuncak. Ia meningkatkan tenaga cadangannya tataran demi tataran. Namun lawannya pun telah meningkat pula. Seakan-akan Wanengpati itu pun menjadi semakin lama semakin kuat dan tangkas. Sambi Wulung memperhatikan perkelahian itu dengan jantung yang berdebar-debar. Ia tahu bahwa Jati Wulung memiliki ilmu yang tinggi meskipun belum setinggi Kiai Soka dan Kiai Badra. Tetapi tidak pada tataran yang jauh lebih rendah. Bahkan dalam beberapa hal, Jati Wulung masih mempunyai kemungkinan pula untuk berkembang. Kiai Windu pun menjadi tegang karenanya. Ia pernah mendengar serba sedikit tentang orang yang disebut orang hutan berkepala besi. Di pesisir utaran nama itu disebut-sebut sebagai nama yang menggetarkan jantung. Namun Kiai Windu pun tahu bahwa Wanengpati itu juga memiliki ilmu yang tinggi. Bahkan ia pernah menjajagi langsung kemampuan dua orang yang bernama Wanengbaya dan Wanengpati. Kiai Windu berempat tidak mampu mengimbangi kedua orang itu. Bukan sekedar berpura-pura. Tetapi benar-benar mereka berempat telah dikalahkan. Beberapa saat kemudian, maka sikap dan gerak orang hutan berkepala besi itu menjadi semaki keras dan bahkan kasar. Menurut pengalaman Kiai Windu, Wanengbaya dan Wanengpati semula juga dikiranya termasuk golongan orang-orang kasar. Tetapi ternyata kekasaran itu bukanlah sifat dan watak keduanya yang sebenarnya. Rencana mereka memasuki Song Lawa telah membuat kedua orang itu dengan sengaja menjadi kasar. Jati Wulung memang tidak menunjukkan tata gerak yang kasar pada mulanya. Tetapi ketika orang berkepala botak itu menjadi keras dan kasar, maka Jati Wulung pun mulai teringat bahwa ia berada di Song Lawa. Karena itu, maka tiba-tiba saja tata geraknya telah berubah. Ia tidak lagi bergerak dengan hati-hati. Tidak lagi menjaga agar tidak menimbulkan kesan yang keras dan bahkan liar. Ketika orang berkepala botak itu mengumpat kotor sambil menyerang dengan kasar, ternyata Jati Wulung telah melakukannya pula. Namun karena Kiai Windu berada di luar arena, ia dapat melihat perubahan itu. Apalagi karena Kiai Windu sendiri mempunyai penilaian yang lain atas kekerasan Wanengpati itu. Tetapi bagi orang lain, maka perubahan itu sama sekali tidak dapat mereka ketahui. Yang nampak kemudian oleh orang-orang yang sekali-sekali berpaling ke arah perkelahian itu adalah bahwa keduanya berkelahi menurut kebiasaan yang terjadi di Song Lawa. Keras, kasar dan bahkan liar. Orang-orang yang berada di dalam kedai, kebanyakan semula sama sekali tidak menghiraukan perkelahian itu kecuali beberapa orang tertentu. Namun ketika perkelahian itu menjadi semakin meningkat, maka mereka pun mulai tertarik. Ketika kedua orang yang bertempur itu bergerak semakin cepat, dengan benturan-benturan yang semakin keras dan serangan-serangan yang semakin kasar pula, maka satu demi satu mereka mulai memperhatikannya. Dua orang yang telah membicarakan sebelumnya tentang orang hutan berkepala besi itu menjadi heran, bahwa lawan orang hutan itu masih juga mampu bertahan. Ternyata ada juga orang yang berilmu tinggi memasuki tempat perjudian ini, desis orang yang pernah mengenali kepala besi itu. Ketegangan ternyata telah menjalar ke seluruh isi kedai itu. Mereka tidak lagi bersikap ajus saja. Yang mereka lihat kemudian adalah sesuatu yang luar biasa. Kiai Windu yang juga menjadi tegang berbisik di telinga Sambi Wulung, bagaimana menurut pendapatmu? Aku ingin tahu agar jantungku tidak meledak. Ingin tahu tentang apa bertanya Sambi Wulung. Kau adalah saudaranya. Kau tentu tahu, apakah waneng pati telah sampai ke puncaknya atau belum. Jika orang berkepala botak itu meningkatkan lagi ilmunya, bahkan sampai kepada ilmu puncaknya apakah saudaramu itu masih mempunyai kemampuan yang dicadangkannya pula bertanya Kiai Windu. Kau aneh, desis Sambi Wulung, orang seperti aku seharusnya tidak menjadi gelisah melihat perkelahian seperti itu, meskipun kita belum tahu bagaimana akan akhirnya. Kau jangan menambah aku menjadi semakin berdebar-debar, berkata Kiai Windu. Sambi Wulung mengerutkan keningnya. Namun dengan demikian ia sadar bahwa orang yang bernama Kiai Windu itu memang sangat memperhatikannya dan memperhatikan jati Wulung. Kecemasan Kiai Windu terhadap jati Wulung menunjukkan, bahwa pergaulan, mereka yang belum terlalu lama itu telah menumbuhkan perasaan kesetia kawanan meskipun perkenalan mereka terjadi dengan care yang aneh. Kau belum menjawab, desa Kiai Windu yang menyaksikan perkelahian itu menjadi semakin seru. Sambi Wulung menarik nafas dalam-dalam. Katanya, aku tidak ingin berteka-teki. Tetapi sudah tentu bahwa kita tidak akan dapat meramalkan apa yang akan terjadi, karena aku belum lalui, sampai di mana tataran kemampuan orang berkepala botak itu. Kiai Windu termangu-mangu sejenak. Ia pun tidak tahu pasti tataran kemampuan kepala besi itu. Apakah ia masih mampu meningkatkan ilmunya lebih jauh lagi, atau hanya beberapa lapis saja? Namun ia masih bertanya, kalian dapat mengalahkan aku berempat. Aku yakin bahwa saat itu kau berdua belum sampai pada puncak kemampuanmu. Nah, katakan, apakah yang dilakukan oleh Jati Wulung itu masih jauh dari batas kemampuannya atau sudah menjadi semakin dekat? Jangan seperti anak-anak, berkata Sambi Wulung, kita sudah kenyang makan garamnya kehidupan yang keras seperti ini. Kiai Windu tidak bertanya lagi. Namun ia menjadi semakin gelisah melihat perkelahian yang keras dan kasar itu. Bahkan apalagi ketika ia melihat, kepala besi itu beberapa kali dengan sengaja berusaha untuk mementurkan kepalanya pada kepala lawannya. Sambi Wulung pun menjadi tegang. Satu pengalaman baru baginya dan juga bagi Jati Wulung, bahwa seseorang berusaha untuk mementurkan kepalanya ketika mereka sedang bertempur. Namun Jati Wulung cukup tangkas untuk selalu menghindarinya. Namun dalam pertempuran yang kasar, tiba-tiba saja keduanya sempat berdiri pada jarak yang dekat. Adalah di luar dugaan bahwa tiba-tiba saja kepala besi itu telah meraih pelingah Jati Wulung. Jati Wulung sama sekali tidak menduga bahwa lawannya akan melakukan hal tersebut. Karena itu, maka ketika semuanya itu terjadi dengan cepat Jati Wulung tidak sempat menghindar. Ternyata sambil memegangi pelingah Jati Wulung orang hutan berkepala besi itu telah membenturkan kepalanya ke kepala Jati Wulung. Benturan itu demikian kerasnya, sehingga terdengar Jati Wulung mengeluh tertahan. Tetapi kepala besi itu tidak melepaskan pegangnya. Belum lagi Jati Wulung sempat berbuat sesuatu, maka sekali lagi telah terjadi benturan kepala antara keduanya. Sekali lagi Jati Wulung mengaduh. Kepalanya rasa-rasanya menjadi retak oleh benturan itu. Kepala lawannya itu benar-benar terasa bagaikan terbuat dari besi. Dan itulah agaknya maka lawannya mendapat gelar berkepala besi. Sambi Wulung yang berada di luar Arna menjadi tegang melihat Keral orang berkepala botak itu berkelahi. Hampir saja ia meloncat berdiri. Namun ia masih sempat mencegah dirinya sendiri. Bukan hanya Sambi Wulung, tetapi Kiai Windu dan kawan-kawannya pun menjadi tegang pula. Bahkan terdengar Kiai Windu mengumpat, gila. Sementara itu dua orang yang telah membicarakan kepala besi itu sebelumnya terdengar berdasah pula. Seorang di antara mereka berkata, nah, sampailah batas sumur orang yang malang itu. Kemampuannya memanah yang luar biasa itu ternyata telah menjerumuskannya ke kematian. Kawannya mengangguk-angguk. Katanya, ia sama sekali tidak menduga pada saat ia belajar memanah. Tetapi ia memang terlalu sombong. Seandainya ia dapat sedikit mengekang dirinya, ia tidak akan menjadi sasaran kemarahan yang meledak itu. Yang lain tidak menjawab. Mereka melihat untuk ketiga kalinya orang yang disebut berkepala besi itu membenturkan kepalanya. Jati Wulung telah benar-benar menjadi pening. Ia tidak mau menunggu kepalanya benar-benar menjadi retak. Karena itu, maka ia harus berbuat sesuatu. Dengan kekuatan tenaga cadangannya, maka Jati Wulung mencoba untuk melepaskan diri. Tetapi cengkeraman itu memang begitu kuat, sehingga jika ia memaksa, maka telinganya mungkin akan terlepas dari kepalanya. Karena itu, maka ia harus mengambil jalan lain. Karena itu, maka Jati Wulung itu justru melekat semakin rapat. Tiba-tiba saja dengan sepenuh kekuatannya, ia telah mengangkat lututnya menghantam bagian bawah perut lawannya. Serangan itu demikian kerasnya karena didorong oleh segenap kekuatan tenaga cadangannya, sehingga orang berkepala besi itu terdengar mengaduh namun kemudian mengumpat kasar. Apalagi ketika sekali lagi Jati Wulung mengulangi serangannya. Pegangan tangan orang berkepala besi itu telah menjadi kendor. Dengan serta merta Jati Wulung telah mempergunakan kesempatan itu. Ia telah mengibaskan kedua tangan lawannya dengan menyusupkan kedua lengannya di antara kedua lengan lawan. Ketika Jati Wulung mengambangkan tangannya, maka pegangan lawannya atas telinganya pun telah terlepas. Dalam pada itu selagi orang berkepala besi itu masih menyeringai menahan sakit, maka Jati Wulung telah mempergunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Betapapun kepalanya terasa pening, namun ia masih sempat melihat wujud lawannya. Karena itu, maka dengan kekuatan yang ada padanya, sambil memiringkan tubuhnya, kakinya telah terjulur ke dada orang itu. Satu benturan yang keras telah terjadi. Kekuatan kaki Jati Wulung telah menghantam dada orang yang disebut Orang Hutan Hei Kepala Besi itu. Demikian besar kekuatan Jati Wulung, maka lawannya yang berkepala botak itu telah terlempar beberapa langkah surut. Bahkan ia pun telah kehilangan keseimbangannya dan kemudian jatuh di tanah. Jati Wulung pun ternyata telah menjadi sangat marah mendapat perlakuan lawannya seperti itu. Namun ketika ia siap meloncat menerkam lawannya, rasa-rasanya tanah di depan kakinya itu telah bergerak. Agaknya kepala Jati Wulung masih terasa pening. Karena itu, maka ia pun telah mengurungkan niatnya. Bahkan ia telah berdiri tegak untuk mempergunakan waktu yang ada, memusatkan nalar budinya untuk mengerahkan daya tahan tubuhnya. Untunglah bahwa lawannya pun tidak segera bangun. Dadanya rasa-rasanya telah tersumbat bukit padas, sementara itu isi perutnya terasa seakan-akan telah diremas. Untuk beberapa saat orang itu pun harus mengatasi perasaan sakit itu. Sambil mengumpat kasar, maka ia pun kemudian tertatih-tatih untuk bangkit berdiri. Orang yang disebut orang hutan berkepala besi itu terkejut ketika dilihatnya lawannya berdiri tegak dan siap untuk menerkamnya. Sebenarnya lah bahwa Jati Wulung telah berhasil mencapai daya tahan tertinggi di dalam dirinya, sehingga perasaan peningnya telah jauh berkurang. Bahkan perutnya yang juga menjadi mual oleh benturan di kepalanya itu telah dapat diatasinya. Dengan demikian maka Jati Wulung itu telah siap untuk mengulangi pertempuran itu seandainya dari permulaan sekalipun. Apalagi ia telah mendapatkan satu pengalaman baru, bahwa kepala yang botak itu merupakan salah satu senjata dari lawannya. Untuk beberapa saat keduanya berdiri berhadapan dan saling memandang dengan sorot metu kemarahan. Orang yang berkepala sekeras besi itu kemudian mengeram, anak setan kau. Kepalamu ternyata tidak pecah oleh benturan-benturan itu. Cobalah sekali lagi, sahut Jati Wulung, kau akan menyesal bahwa aku akan memecahkan kepalamu dengan sisi telapak tanganku. Persetan, kepala besi itu hampir berteriak. Jati Wulung tidak menjawab. Tetapi ia sudah siap menghadapinya. Sambi Wulung yang melihat saudara seperguruannya berhasil melepaskan diri dari cengkeraman tangan lawannya itu menarik nafas dalam-dalam. Bahkan ia pun mulai mempunyai keyakinan, bahwa untuk seterusnya Jati Wulung tidak akan terjebak lagi oleh kekuatan kepala besi itu. Sementara itu Kiai Windu pun berdesis, bukan main. Apa yang bukan main? Bertanya Sambi Wulung. Saudaramu itu, jawab Kiai Windu. Sebenarnya lah, bahwa Jati Wulung mampu melepaskan diri itu merupakan satu hal yang sangat menarik perhatian. Dua orang yang memperhatikan pertempuran itu pun telah menjadi sangat heran. Bahkan seorang yang telah mengenal kepala besi itu berkata, orang ini memang lihat. Ternyata ia belum mati. Luar biasa, berkata yang lain, sesuatu yang tidak dapat dijangkau dengan alar. Sementara itu Jati Wulung telah melanjutkan pertempuran itu. Dengan segenap tenaga dan kemampuannya orang yang disebut orang hutan berkepala besi itu ingin segera menyelesaikan pertempuran itu. Jika kebiasaan di Song Lawa itu seseorang tidak ingin mencampuri persoalan orang lain, maka yang terjadi saat itu memang agak berbeda. Biasanya orang-orang itu tidak mengacuhkannya jika dua orang, bahkan sekelompok orang berkelahi. Tetapi ternyata bahwa perkelahian antara kepala besi dan Jati Wulung itu benar-benar menarik perhatian. Orang-orang yang sedang makan di dalam kedai itu, seakan-akan perhatiannya telah terpusat kepada perkelahian yang sedang terjadi itu. Bahkan di luar sadarnya, beberapa orang telah bangkit dan melangkah keluar kedai. Demikian pula Kiai Windu dan kawan-kawannya. Meskipun tempat duduk mereka telah berada di batas luar dari kedai itu, namun mereka telah bangkit dan melangkah mendekat. Sambi Wulung tidak mencegah mereka. Ia pun justru telah ikut pula mendekat. Beberapa orang lain yang tidak dapat melihat karena tertutup oleh orang-orang yang telah berdiri itu, ikut berdiri pula. Sehingga akhirnya hampir semua orang yang berada di dalam kedai itu telah keluar. Para petugas di kedai itu tidak sempat memberi peringatan kepada orang-orang itu untuk membayar lebih dahulu. Bahkan mereka sendiri telah dengan tergesa-gesa bergeser untuk menyaksikan perkelahian yang jarang terjadi sebagaimana yang mereka saksikan itu. Dua orang yang ternyata memiliki ilmu yang tinggi. Sebenarnya lah, kedua orang itu telah terlibat ke dalam pertempuran yang sengit pula. Keduanya bergerak dengan cepat sambil melontarkan kekuatan yang sangat besar. Dalam benturan-benturan yang terjadi, maka keduanya benar-benar telah menunjukkan betapa besar tenaga dan kemampuan mereka. Namun sedikit demi sedikit daya tahan mereka berdua pun telah terguncang pula. Dalam pada itu, maka orang berkepala botak itu agaknya sudah tidak telatan lagi. Menurut perhitungannya, seharusnya lawannya sudah tidak akan mampu bertahan lebih lama ketika ia telah membenturkan kepalanya. Namun ternyata orang itu masih tetap memberikan perlawanan yang justru kadang-kadang membingungkan. Karena itu, maka orang berkepala botak itu telah meningkatkan kemampuannya sampai ke puncak. Ia harus menghancurkan lawannya. Ia sudah dikalahkan di arna panahan, sehingga wibawannya telah turun. Karena itu, maka ia harus menebusnya di arna perkelahian itu. Tetapi ternyata memang tidak terlalu mudah. Demikianlah, dalam puncak kemarahannya, maka orang berkepala botak itu telah mengerahkan segenap kemampuannya. Ia memang lebih percaya kepada kepalanya, sehingga ia selalu mencari kesempatan untuk dapat membenturkan kepalanya itu. Namun lawannya yang telah mengetahui letak kekuatannya, selalu berusaha menghindari sentuhan kepalanya yang botak itu. Bahkan serangan-serangan jati wulung pun sama sekali tidak mengarah ke kepala atau bagian-bagiannya. Jati wulung yang telah mengenali tubuh seseorang dengan baik, di mana letak kekuatan dan kelemahannya, lebih mengarahkan serangan-serangannya ke leher, ulu hati dan lambung. Hanya dengan kekuatan sepenuhnya jati wulung menyerang ke arah dada orang itu. Tetapi orang berkepala botak itu telah mempergunakan kepala sebagai perisai. Ia selalu menunduk dan menangkis serangan-serangan itu dengan kepalanya. Bahkan setiap kali ia berusaha untuk menyerang lawannya dengan kepalanya pula. Dalam puncak ilmunya, maka jati wulung menjadi berdebar-debar. Dari botak kepalanya itu, ia melihat seakan-akan asap yang tipis mengepul. Kepala itu seakan-akan telah menjadi panas dan membarah. Sebenarnya lah, bahwa orang berkepala botak yang menyebut dirinya bernama birawa itu memang telah memusatkan segenap ilmunya pada kemampuannya yang tertinggi. Betapa tangkasnya orang itu kemudian, tubuhnya seakan-akan menjadi ringan dan geraknya pun semakin cepat. Namun kepalanya rasa-rasanya menjadi bertambah berbahaya. Ketika jati wulung menyerangnya dengan kakinya mengarah ke ulu hati, maka orang itu dengan sengaja telah merunduk rendah demikian cepatnya sehingga kaki jati wulung itu telah membentur kepala lawannya. Benturan itu memang menggetarkan jantung. Jati wulung memang terdorong beberapa langkah surut. Bahkan ia telah menjatuhkan dirinya untuk menguasai keseimbangannya kembali. Dengan cepat ia melenting berdiri dan siap menghadapi segala kemungkinan. Namun orang yang berkepala botak itu pun telah surut beberapa langkah. Betapapun keras kepalanya, tetapi dorongan kekuatan jati wulung benar-benar telah mendorongnya dengan kekuatan yang terasa betapa besarnya. Seperti jati wulung orang itu tidak dapat bertahan untuk tetap tegak. Ia pun terjatuh pula. Tetapi juga seperti jati wulung orang itu telah dengan tangkasnya meloncat berdiri. Untuk beberapa saat keduanya masih tetap berdiri di tempatnya. Ternyata keduanya telah mengalami hambatan pada gerak berikutnya. Keduanya tidak dapat dengan serta-merta menyerang lawannya. Jati wulung memang merasakan bahwa kepala besi itu menjadi panas. Ketika kakinya mengenai kepala itu, rasa-rasanya seakan-akan memang telah menyentuh bara. Karena itu, maka ia pun harus berusaha mengatasi perasaan sakit itu. Demikian pula kepala besi itu. Kekuatan ilmu jati wulung ternyata memang luar biasa. Demikian kuatnya hentakan pada kepalanya itu, meskipun tidak menimbulkan luka pada kulitnya, namun kepala itu memang terasa pening. Meskipun seandainya kepala itu terbuat dari besi sekalipun, tetapi goncangan di bagian dalamnya, benar-benar mempunyai akibat yang gawat. Untuk beberapa saat keduanya menegakkan kembali kesiagaan mereka. Namun pertempuran itu pun sejenak kemudian telah dimulai lagi. Sambi wulung yang masih juga memandangi perkelahian itu dengan tegang, telah melihat puguh yang menyebak beberapa orang yang lain dan berdiri di paling depan. Beberapa orang pengawalnya pun kemudian ikut pula bersamanya. Agaknya remaja yang hampir menginjak usia dewasanya itu benar-benar tertarik melihat perkelahian yang keras dan sengit itu. Sementara itu Kiai Windu benar-benar dicengkam oleh ketegangan. Ketika pertempuran itu menjadi semakin cepat, maka nafasnya pun kadang-kadang telah terhenti oleh ketegangan yang terasa mencekiknya. Kepala besi yang telah sampai ke puncak ilmunya itu memang mulai merasa gelisah bahwa ia masih juga belum dapat mengalahkan apalagi membunuh lawannya. Orang yang menyebut dirinya bernama Wanengpati itu memang benar-benar lihat. Ia mampu bergerak dengan kecepatan yang sulit diikuti, namun ia pun memiliki kekuatan yang jarang ada tandinya. Ketika kepala besi itu merasa tenaganya mulai susut, justru karena ia telah mengerahkan tenaga, ilmu dan kemampuannya tanpa mengekang diri oleh kemarahan yang memuncak, maka kegelisaham pun mulai terasa menggelitiknya. Ternyata keduanya telah berkelahi cukup lama. Langit pun mulai menjadi suam karena matahari sudah hampir terbenam. Namun orang-orang yang mengelilingi arna itu belum beringsut. Mereka tidak lagi ingat arna sabung ayam dan permainan dadu. Bahkan beberapa orang yang semula berada di lapangan panahan, telah datang pula melihat perkelahian yang sengit itu. Dalam pada itu, jati wulung yang menyadari kekuatan dan senjata lawannya yang aneh itu, telah membuat perhitungan-perhitungan yang lebih masak. Ia telah memusatkan kekuatan ilmunya pada kaki dan sisi telapak tangannya, sehingga ia memiliki ketangkasan yang penuh untuk mengarahkan serangan-serangannya. Dengan kecepatan gerak yang sangat tinggi, maka akhirnya jati wulung berhasil menembus pertahanan orang berkepala botak itu. Meskipun sekali-sekali serangan tangan jati wulung masih juga mengenai kepala yang bagaikan telah menjadi bara itu, namun ia pun telah berhasil menyentuh bagian-bagian lain yang lemah pada tubuh lawannya. Beberapa kali kepala besi itu telah terdorong surut. Bahkan ketika dengan cepat kepala besi itu menyerang jati wulung dengan kepalanya, seperti seekor kerbau yang gila menanduk lawannya maka jati wulung telah menunggu sesaat. Tepat pada saatnya, ia telah meloncat menyamping selangkah. Demikian lawannya itu berada di depannya dan berusaha untuk menghentikan serangannya yang gagal, maka dengan penuh tenaganya, jati wulung telah menyerang orang itu dengan kakinya ke arah punggung di bagian bawah. Demikian kerasnya serangan itu, sehingga kepala besi tidak sempat berhenti. Ia justru terdorong dengan keras ke depan tanpa dapat mengekang diri. Ternyata bahwa kepala besi itu telah membentur sebatang pohon dengan kepalanya yang botak itu. Akibatnya memang luar biasa. Sebatang pohon yang memang tidak terlalu besar itu ternyata telah retak dan roboh. Sementara itu bekasnya bukan saja sekedar bekas batang yang patah. Tetapi pada batas batang yang retak dan patah itu memang terdapat lingkaran luka bakar pada kulit batang pohon itu. Jantung orang-orang yang menyaksikannya seakan-akan telah berhenti berdetak. Namun ternyata bahwa peristiwa itu telah disusul oleh peristiwa yang menggemparkan pula. Ketika orang berkepala botak itu dengan tangkas memutar tubuhnya, maka yang dilihatnya adalah lawannya itu bagaikan terbang telah datang menyerangnya. Ketika jati wulung itu masih berada di udara, ia sempat mengeliat memiringkan tubuhnya dan kakinya lah yang kemudian terjulur lurus menghantam dadanya. Tidak ada kesempatan untuk mengelak atau menangkis serangan itu. Orang berkepala botak itu telah terlempar mundur. Justru punggungnya lah yang lelah membentur batang pohon yang baru saja patah karena kepalanya. Ternyata jati wulung memang telah mengerahkan segenap kekuatan yang ada padanya. Karena itu, maka kekuatan yang sangat besar dan mendorong serangan itu, telah membuat dada orang berkepala botak itu bagaikan pecah. Seakan-akan sebongkah batu hitam telah dihentakan menindih dadanya itu. Apalagi kemudian oleh dorongan kekuatan itu, punggungnya menghantam sebatang pohon. Punggung orang itu memang tidak sekuat kepalanya yang terlatih dan yang mampu melepaskan ilmunya yang jarang dimiliki orang lain, sehingga kepala yang botak itu bagaikan telah menjadi bara. Namun punggungnya lah yang terasa bagaikan patah. Hentakan yang keras dan kuat pada batang kayu yang telah patah itu, membuatnya benar-benar kehilangan keseimbangan. Orang berkepala botak itu masih berusaha bangun. Namun ternyata ia sama sekali tidak mampu. Bahkan ia pun kemudian telah terjatuh dan terbaring di tanah. Lingsan. Jati wulung masih berdiri tegak, ia memang merasakan kakinya yang bagaikan menghantam segunduk balu padas. Namun dengan cepat jati wulung dapat mengatasi perasaan sakit pada pergelangan kakinya itu, sehingga dengan demikian maka ia pun telah mampu berdiri tegak dengan kesiapan penuh. Ketika jati wulung bergerak selangkah maju, tiba-tiba saja beberapa orang telah bergeser. Menilik sikap dan pakaian mereka, agaknya mereka menjadi marah karena peristiwa yang terjadi atas orang berkepala botak itu. Namun dalam pada itu ternyata Kiai Windu pun telah bergeser pula diikuti oleh ketiga orang kawannya. Hanya bergeser selangkah. Tetapi gerak itu telah menarik perhatian orang-orang yang agaknya kawan kepala besi yang pingsan itu. Sejenak suasana memang menjadi sangat tegang. Sambi wulung sendiri justru masih berdiri diam di tempatnya. Namun orang-orang yang agaknya kawan kepala besi itu memang harus dikalahkan. Apalagi mereka. Karena itu, maka kawan orang berkepala botak itu kemudian telah memindahkan perhatian mereka kepada kepala besi yang pingsan itu. Empat orang telah bergeser mendekat dan berjongkok di sebelahnya. Dalam ketegangan itu, tiba-tiba saja orang remaja telah menyusup dan menyebab di antara orang-orang yang berkerumun. Remaja itu adalah pugu. Dengan serta merta ia pun telah menepuk bahu jati wulung sambil berkata, Luar biasa. Kau ternyata seorang yang luar biasa. Jati wulung memandang anak muda itu sejenak. Namun kemudian ia pun tersenyum sambil berkata, Aku merasa perlu untuk mengajarinya sedikit sopan kepada orang lain.